Setelah sekitar lima tahun berkultivasi, Su Fang dan Raja Bulu Hijau sekali lagi menaiki pedang mereka dan terbang menuju kedalaman Yuan Fortune World. Mereka secara bertahap meninggalkan lembah jurang maut. Untuk menghemat waktu, keduanya bergegas menuju alam abadi terdekat. Su Fang berencana menggunakan portal itu untuk pergi ke alam abadi Roh 6. Baru-baru ini, dia mendapatkan mayat dua iblis, beberapa batu laut hitam, dan beberapa sumber daya dunia besar dari dunia kecil. Itu cukup baginya untuk melakukan perjalanan melalui dunia abadi di dunia besar Yuan Lu. Jika dia mengandalkan terbang sendirian, dia membutuhkan ratusan ribu tahun untuk mencapai vila Jian Wu. Tidak lama kemudian, keduanya berhasil sampai di alam abadi. Dunia abadi umur panjang. Di tepi dunia besar keberuntungan Yuan terdapat sebuah dunia abadi kecil. Meskipun itu adalah dunia abadi kecil, ada banyak makhluk abadi dan berbagai vaksi di dalamnya. Sekte Gosves dan 10.000 sekte pemenang juga memiliki vaksi di dalamnya. Su Fang menghabiskan sebagian besar batu abadinya untuk sateling. Lagi pula, di dunia hebat, sateling sangatlah mewah. Bahkan dewa virtual tidak memiliki sumber keuangan untuk menggunakan sateling. Untungnya, tidak ada kecelakaan di sepanjang perjalanan. Setelah setengah bulan perjalanan, ketika formasi berhenti, mereka sudah berada di alam surgawi yang sangat besar. Spiritual 6 Dunia Abadi Meskipun dunia abadi ini tidak sebanding dengan dunia abadi awan putih di dunia besar keberuntungan Yuan, dunia ini masih dianggap sebagai dunia abadi kelas 1. Ada banyak vaksi dan klan budidaya di dalamnya. Su Fang dan Raja Bulu Hijau bagaikan orang desa yang memasuki kota. Di dunia spiritual 6 abadi, ada berbagai jenis makhluk abadi iblis dan ahli sekte jahat, tetapi kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi yang saleh. Hal ini terutama berlaku untuk semua jenis sumber daya, seperti artefak dao. Artefak dao yang dijual oleh asosiasi pedagang memiliki kualitas yang jauh lebih unggul daripada pedang abadi astrolabe, kuali abadi untas spiritual, pot abadi alam semesta mini, gunting bulan pudar, gigi singa kekerasan, dan artefak dao lainnya. Adapun artefak dao seperti penguasa langit pedang jiwa dan buku surgawi transmutasi iblis penekan elemen, itu juga merupakan harta langka di dunia besar ini. Selain itu, harga artefak dao terlalu mengejutkan. Artefak dao yang sedikit lebih baik bernilai puluhan kali lipat, hampir seratus kali lipat, lebih banyak daripada pintu antar jemput. Dapat dikatakan bahwa jika pedang jiwa penguasa surga dijual, Raja Bulu Hijau akan langsung menjadi orang kaya di dunia abadi roh enam. Awalnya, dia ingin beristirahat dengan baik di dunia abadi roh enam atau membeli beberapa sumber daya, seperti sumber daya yang dapat membantunya mengembangkan kekuatan dunia. Namun, dia sangat kekurangan uang, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia abadi roh enam dan bergegas ke Villa Jianwu, yang terletak di tengah-tengah beberapa dunia abadi dan tidak jauh dari dunia abadi. Su Fang juga mulai memahami Villa Jianwu. Ini karena dia telah melihat kamar dagang di alam surgawi spirit enam yang dikendalikan oleh Villa Jianwu. Dia mendengar bahwa Villa Jianwu juga merupakan kekuatan budidaya dan juga merekrut murid. Namun, yang berbeda dari sekte lain adalah para murid di sini mengolah atau memurnikan harta karun, terutama pedang terbang. Inilah yang diinginkan Su Fang. Dia berencana untuk meningkatkan Flaming Cloud Spirit Labu, pagoda enam jalan Xuanhuang, dan pedang siang berbintang menjadi artefak Dao. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya, sehingga dia bisa memasuki Villa Jianwu dan mengandalkan klan Huo. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Kabut putih menutupi daratan terpencil. Su Fang mengeluarkan peta itu dan membandingkannya dengan peta itu. Raja Bulu Hijau kemudian menyimpan pedang jiwa Raja Langit dan berkata, Nak, sebaiknya aku masuk ke pagoda enam Tao. Begitu kita sampai di kediaman Jianwu, sebaiknya kau menghadapinya sendirian. Jika ada keadaan tak terduga, Raja ini dapat membantumu dalam kegelapan. Itu bagus juga. Senior lebih berhati-hati. Dia mengaktifkan Xuanguang enam lapis dan menyedot Green Feather King ke dalamnya. Su Fang ditinggal sendirian. Dia melintasi dataran tinggi beku yang luas di depannya. Jauh di dalamnya terdapat Villa Jianwu yang terkenal di dunia besar Yuanlu. Dataran tinggi yang membeku juga merupakan penghalang alami. Cuacanya dingin sepanjang tahun, dan makhluk abadi biasa tidak dapat melewatinya. Beberapa iblis abadi yang ganas juga muncul di sana. Su Fang berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirinya. Dia mengaktifkan Flaming Cloud Wings dan mengaktifkan Aura Ilahi Arte Fakdao. Dia dengan cepat melintasi kabut putih di udara. Tak lama kemudian, dia melihat dataran es di bawah. Sungguh mengejutkan. Itu seperti raksasa es yang bercokol di sana. Ada juga beberapa hutan di kedalaman, dan Aura Iblis yang kuat berputar-putar di sana. Untungnya, keterampilan Su Fang luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya dan menghindari Aura Iblis yang muncul di udara. Setelah enam jam, dia akhirnya melintasi dataran es. Benar saja, dia merasakan Aura Pedang Familiar di depannya. Itu datang dari pegunungan yang mengjulang tinggi di kedalaman. Aneh. Beberapa Aura Pedang sangat mirip dengan Aura Sekte Pedang Teratai Hijau. Bahkan pedang yang kuberikan pada sun air dari Sekte Pedang Teratai Hijau sepertinya sama dengan Aura Pedang di depannya. Tampaknya para pendaki Sekte Pedang Teratai Hijau semuanya telah datang ke Villa Jian Wu. Ada juga ahli yang telah berkultivasi di sini dan meneruskan beberapa teknik pedang ke dunia hutan melalui beberapa kemampuan, sehingga murid dari Sekte Pedang Teratai Hijau dapat memahaminya. Mereka. Itu sama sekali bukan hal yang asing. Menatap punggung gunung di hamparan luas, Su Fang mempercepat langkahnya dan menjadi lebih berhati-hati. Ketika dia berada dekat dengan dunia berkabut di depan pegunungan, dia merasakan ratusan keinginan berkumpul dari sekitarnya di bawah deteksi kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Jelas sekali, itu adalah penghalang dunia abadi Villa Jian Wu yang tak terduga. Penghalang ini sangat tinggi sehingga makhluk abadi seperti Su Fang tidak dapat merasakannya untuk saat ini. Dalam sekejap, lapisan cahaya abadi yang terdistorsi tiba-tiba tumpang tindih di udara di depannya. Dua keinginan abadi perlahan terbentuk. Villa adalah tempat yang penting. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Su Fang melayang dan berhenti. Dia melihat kedua wasiat dengan kekuatan ledakan yang bisa membunuh mereka secara instan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya berharap dapat bertemu dengan orang-orang abadi dari Sil Sila Huo di Villa itu. Sil Sila Huo, Anda sedang membicarakan dojo saya, Gunung Yun Huo. Salah satu keinginan abadi sedikit terfokus. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Gunung Yun Huo adalah dojo yang penting. Saya dapat menyampaikan pesan Anda. Su Fang berkata, aku adalah iblis sejati yang riang, seorang asjender dari alam bawah. Aku pernah bertemu dengan Dewa Langit bernama Holi, yang meninggal secara tragis di alam bawah. Kebetulan aku mendapatkan jimat abadi yang ditinggalkan oleh Dewa Langit, jadi aku datang ke sini dari kolam kenaikan, berharap untuk memberikan jimat abadi itu kepada kekuatan di belakang Dewa Surgawi. Holi. Jadi dia pergi ke alam bawah dan meninggal. Kedua wasiat abadi itu terkejut dan saling memandang. Jadi mereka tahu tentang Holi. Ini mudah. Su Fang berpikir, meskipun sangat berisiko bagiku untuk datang ke Villa Jianwu, ada risiko di mana-mana di dunia besar. Pergi ke dunia besar Siano tempat tujuh bintang dan guru langit Leng Xin berada, atau dunia abadi Dakian juga berbahaya. Bahkan jika bahaya datang, aku yakin aku bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Jalur. Bagaimanapun, dia harus keluar. Melihat kedua makhluk abadi itu sepertinya sedang berkomunikasi, Su Fang mulai merencanakan segala bahaya dan masalah yang mungkin dia hadapi. Beri kami jimat abadi, lalu tunggu lagi. Apakah Gunung Yunhuo ingin bertemu denganmu atau tidak? Itu urusan mereka. Salah satu wasiat tiba-tiba mengeluarkan cahaya abadi. Terima kasih, Tuhan Surgawi. Su Fang mengeluarkan jimat abadi itu. Cahaya abadi menghilang dengan suara mendesing. Kedua surat wasiat itu masih menunggu dalam cahaya yang terdistorsi, tidak membiarkan Su Fang mengambil langkah maju. Popo. Satu jam kemudian. Di dunia Suangguang yang terdistorsi, cahaya abadi tiba-tiba datang dari langit. Ada makhluk abadi di atasnya. Aura orang ini sangat jelas terlihat. Su Fang menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk merasakannya dan menemukan bahwa aura orang ini sangat mirip dengan aura kehidupan Holi. Orang ini pasti ahli dari Gunung Yunhuo di Villa Jianwu, keluarga Huo. Saat orang ini datang, kedua wasiat itu tiba-tiba menghilang. Udara tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya dengan pakaian biru polos, rambut panjangnya berkibar, menatap Su Fang sejenak, seperti yang diharapkan, Anda adalah seorang kultifator dari alam bawah, dunia hutan. Su Fang buru-buru memperkenalkan dirinya, Junior adalah iblis sejati yang bebas dan tak terkekang, dari dunia hutan. Saya seorang kultifator lepas dari jalur iblis. Pria berpakaian preman bertanya, saya anggota klan Holi, dan juga saudaranya. Dia pergi ke alam bawah dan tiba-tiba mati seperti ini. Saya ingin tahu, siapa yang membunuhnya. Saya sama sekali tidak mengenal senior immortal Holi. Di luar dunia hutan saya tiba-tiba melihatnya bersama makhluk abadi. Yang abadi itu juga berasal dari dunia hutan. Saya mendengar bahwa dia terkait dengan sekte pedang trate hijau, yang disebut anak bintang tujuh. Su Fang mempermainkan dan menampilkan penampilan yang jujur dan rendah hati di depan pria berpakaian preman. Pada saat itu, saya melihat senior immortal dan Seven Star Child sepertinya akan meninggalkan Wu Tan World. Tetapi untuk beberapa alasan, Seven Star Child tiba-tiba menyerang senior immortal. Dia menikamkan pedangnya ke jantung senior immortal dan menggunakan racun untuk merusak tubuh senior immortal. Seven Star Child menghilang di galaksi sendirian. Ketika junior mendekati tubuh senior immortal untuk melihatnya, hanya ada tumpukan abu dan jimat abadi ini tersisa. Anak bintang tujuh, garis vertikal di kuil abadi berpakaian preman tiba-tiba berdiri. Kemudian junior mengetahui bahwa anak bintang tujuh telah naik ke dunia besar lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Tampaknya itu adalah dunia besar AO abadi. Dan sebelum dia naik, dia memiliki hubungan yang baik dengan sekte pedang trate hijau dan alam penguasa dunia hutan. Saya hanya tidak tahu mengapa dia ingin membunuh senior immortal Holly. Lalu ketika kamu melihat Holly, kamu tidak melihat apapun lagi. Ada yang lain. Sufang mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Pikirkan baik-baik, karena kamu datang ke sini dari alam bawah, keluarga Huoku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Yang abadi berpakaian preman tiba-tiba berbalik ke samping dan menunjuk ke punggung gunung di kedalaman Villa Jianwu. Ini adalah kekuatan besar di dunia yang hebat. Banyak makhluk abadi bermimpi untuk melangkah ke tempat ini. Junior ingat sekarang. Tanpa diduga, segera setelah yang abadi selesai berbicara, Sufang memasang wajah sombong dan bergegas ke depan yang abadi. Sepertinya saya telah mendengar pemikiran terakhir senior immortal. Dia mengatakan sesuatu tentang gambar ilahi jadeanulus yang berada di tujuh bintang tangan anak-anak dan tidak ada yang lain. Gambar ilahi jadeanulus ada di tangan anak bintang tujuh. Mata abadi berpakaian preman bersinar terang. Dia tersenyum dingin dan memandang Sufang, Villa saya tidak kekurangan murid untuk saat ini. Tetapi kami membutuhkan Budak Pedang untuk menjaga tungku pedang. Apakah Anda bersedia tinggal di gunung Yunhuo saya? Budak Pedang, aku bersedia. Pintar, meskipun kamu seorang ascender, kamu tidak bisa menjadi salah satu dari ascender yang luar biasa itu. Setidaknya kamu memiliki identitas ini. Aku dapat dengan mudah membiarkanmu masuk ke Jian Wu Villa. Ingat, namaku Huo Wen. Aku yang lebih tua dari Huo Li saudara laki-laki. Setelah tersenyum misterius, Huo Wen melambaikan tangannya. Aura yang mengejutkan mengendalikan Sufang dan membawanya jauh ke dalam belenggu penghalang lautan. Tiba-tiba, satu langkah lagi, punggung gunung di depannya terlihat sangat jelas. Tidak hanya ada satu punggung gunung, tetapi satu demi satu. Itu seperti paku tanah terbalik yang mengebor dari tanah dan hampir mencapai langit. Ketika dia melihat punggung gunung, dia seharusnya sudah mencapai pinggiran Villa Jian Wu. Tiba-tiba, dua makhluk abadi terbang. Salah satu dari mereka memandang Sufang, kakak senior Huo, ini orang luar. Orang ini adalah iblis sejati riang yang naik dari alam bawah. Secara kebetulan, Tungku pedang di gunung Yun Huo ku gagal melindungi Tungku dan dihukum mati. Orang ini cocok menjadi Tungku pedang. Di masa depan, tetaplah di sini di gunung Yun Huo ku. Aku harus merepotkan kalian berdua untuk merekamnya. Huo Wen menangkupkan tinjunya dengan sopan kepada kedua makhluk abadi itu. Karena gunung Yun Huo langsung menginginkannya, aku akan merekamnya. Kakak senior, berhati-hatilah. Kedua makhluk abadi itu dengan sopan mengirim Huo Wen pergi. Sufang mengendalikan auranya dan menyanjung Huo Wen, penguasa abadi, kamu sangat kuat. Bahkan yang abadi di sini pun takut padamu. Gunung Yun Huo pasti lebih kuat. Di vila Jian Wu, hanya para tetua yang memiliki kualifikasi untuk memiliki gunung, sekte, dan vila. Nenek moyang klan Huo saya adalah yang tertua di vila Jian Wu. Dia mengendalikan jutaan murid, siapa yang berani tidak menaatinya. Mungkin itu adalah sanjungan Sufang. Itu dilakukan dengan baik dan sangat berpengetahuan. Jubah putih Huo Wen tiba-tiba bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di depan Sufang, dia seperti gunung yang megah. 882. Sufang memukul saat setrika masih panas dan mencoba mengjilat dewa Huo Wen. Supremasi abadi, apakah semua pewaris sekte pedang teratai hijau dari alam wutan naik ke vila Jian Wu? Sebagian besar dari mereka naik ke dunia besar Yuan dan datang ke vila Jian Wu seperti yang Anda lakukan. Namun, tidak seperti Anda, ketika mereka naik ke dunia besar Yuan, gunung Yun Huo saya akan mengirim orang untuk menerima mereka secara pribadi di kota lifter dan membawa mereka di sini tanpa cedera. Adapun para ascender lain dari sekte pedang teratai hijau, mereka juga secara tidak sengaja pergi ke tempat lain. Lebih dari separuh ascender dari alam wutan naik ke dunia besar Yuan dan sebagian dari mereka bergabung dengan Yun Huo ku gunung. Kalau begitu aku mengerti kenapa anak bintang tujuh tidak ada di dunia besar Yuan. Benar? Aku juga memikirkan makhluk abadi bernama Huang Yuran. Dia tampaknya adalah seorang ahli yang muncul dari sekte pedang teratai hijau di masa lalu. Dia juga tewas. Iya, ku dengar dia merebut artefak daota tertandingi yang disebut gerbang seabadi. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh makhluk abadi lainnya dari alam bawah. Supremasi abadi Huang Yuran juga ada di gunung Yun Huo. Iya, Huang Yuran juga ada di vila. Dia dianggap murid biasa. Setelah naik selama puluhan ribu tahun, bakatnya pada awalnya tidak buruk, tetapi kemudian menjadi biasa-biasa saja. Huo Wen menjawab dengan tenang. Yang terakhir juga tahu bahwa gunung Yun Huo hanya peduli pada keluarga Huo. Mereka tidak peduli dengan sekte pedang teratai hijau atau makhluk abadi yang naik dari alam bawah. Su Fang membungkupkan tubuhnya lagi. Saya akan mengikuti supremasi abadi di masa depan dan melayani supremasi abadi dengan baik. Kamu cerdas dan bijaksana. Jangan khawatir, saya tidak akan menganiaya kamu selama kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku akan bekerja untukmu. Ketika aku menjadi lebih kuat dan mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan menggunakanmu untuk menghadapi anak bintang tujuh. Aku juga akan mendapatkan metode untuk meningkatkan harta dharmaku. Apakah aku masih perlu mendengarkanmu? Terutama Huang Yuran, seorang abadi yang telah berkultivasi di sini selama puluhan ribu tahun. Bahkan kematiannya tidak layak disebutkan di depan orang sepertimu. Semut macam apa aku ini? Setelah serangkaian kepura-pura palsu, dia merencanakan secara ekstrim. Pertama, dia ingin Huo Wen secara tidak sadar berpikir bahwa dia mudah untuk dibesarkan. Kemudian, sudah waktunya bagi Su Fang untuk pergi setelah mendapatkan semuanya. Huo Wen bukanlah orang biasa. Dia bukanlah makhluk abadi. Dia bukanlah supremasi yang abadi. Dia lahir dan besar di dunia hebat. Dia telah mengalami supremasi dalam perencanaan. Satu-satunya hal yang tidak pernah bisa dia perhitungkan adalah bahwa Su Fang bukanlah seorang ascender biasa. Setelah melintasi punggung gunung, sebenarnya terdapat sebuah vila besar di puncak setiap punggung gunung. Ada banyak pedang yang dilepaskan di sekitar vila, dan pedang kiterjalin di kedalaman punggung gunung. Ada sekitar 30 punggung gunung, dan setiap punggung gunung mengjulang tinggi hingga ke awan. Daerah itu juga cukup mencengangkan. Terbang ke punggung gunung dekat tengah, vila di bawahnya memang merupakan bangunan biasa. Lalu, di dalam vila ini, mungkin ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah gunung Yunhuo ku. Gunung ini berada di bawah kendali klan Huo. Ini adalah salah satu tempat latihan vila Jianwu. Di udara, Huo Wen perlahan mendekat bersama Su Fang. Dari waktu ke waktu, kabut roh dan roh ki akan keluar dari vila. Huo Wen melanjutkan, Gunung Yunhuo terlihat sangat biasa, namun sebenarnya itu adalah susunan abadi yang sangat besar. Di dalamnya terdapat tempat tinggal gua kosmik yang dapat menampung lebih dari 10 ribu murid. Gunung Yunhuo saya juga mengendalikan lebih dari 10 ribu murid. 10 ribu orang. Bagaimana bisa ada puluhan ribu orang di vila biasa? Mendarat di depan gerbang istana, ada sebuah kotak dengan awan dan kabut yang mengelilinginya. Ada batu-batu aneh dengan berbagai bentuk dan ukuran di sekitarnya. Kaka senior Wen. Sesampainya di depan gerbang, dua makhluk abadi dari kehampaan segera muncul dan membungkuk kepada Huo Wen. Huo Wen hanya menganggup pelan dan melambaikan tangannya, terbang ke gerbang bersama Su Fang. Suara mendesing. Setelah melewati awan putih, tungku pedang besar muncul di depan mereka. Tingginya seribu kaki, dan tidak ada api. Rasanya seperti patung. Ini adalah aula besar yang lebarnya tiga li. Selain tungku pedang besar, ada banyak pintu mirip tungku pedang di sekitarnya. Jumlahnya sekitar 30 hingga 40 orang. Pada saat ini, beberapa makhluk abadi terbang melewati aula dan menganggup ke arah Huo Wen ketika mereka melihatnya. Su Fang merasa kultivasi Huo Wen tidak terlalu mengejutkan. Tapi di sini, sebagian besar makhluk abadi sangat sopan padanya. Sepertinya hanya ada satu alasan. Itu karena nama belakangnya bagus. Huo Wen membawa Su Fang ke bagian belakang tungku pedang. Ada banyak kursi rapi berbentuk pedang. Huo Wen duduk sebentar, dan setelah beberapa saat, dua makhluk abadi terbang dari sisi tungku pedang. Sekte pedang terate hijau dan aura dunia hutan realem. Dia diam-diam melirik dan melepaskan akal sehatnya. Dia melihat dua pria berusia sekitar 30 tahun terbang. Salah satu dari mereka melepaskan aura yang sangat familiar dari sekte pedang terate hijau, yang lain melepaskan aura yang lebih familiar dari alam hutan. Jelas sekali, salah satu dari mereka adalah pewaris sekte pedang terate hijau. Yang lainnya adalah mantan realem lord dari hutan realem. Kultivasi dan kekuatan kedua orang ini jelas jauh lebih tinggi daripada Huang Yuran. Mereka seharusnya sudah naik sekitar 100 ribu tahun. Su Fang diam-diam berpikir. Dia melirik ke arah Huo Wen lagi. Sepertinya orang ini ingin membuktikan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Kedua makhluk abadi itu mendarat dan segera membungkuk kepada Huo Wen dengan sopan, kakak senior Wen. Huo Wen menganggup dan juga menangkupkan tinjunya, saudara muda, ini adalah iblis sejati tak terkekang yang juga naik dari alam hutan. Dia menyebutkan anak bintang tujuh, apakah kalian berdua punya kesan tentangnya? Pembudidaya dao iblis. Makhluk abadi dengan aura penguasa dunia melepaskan kekuatan dewanya dan secara langsung menekan Su Fang dengan kekuatan penekan. Kuat? Tapi kamu tidak bisa menemukan rahasiaku. Su Fang tidak menyangka akan melepaskan auranya seperti ini. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Saudara muda Tianyuan, bagaimana kabarnya? Huo Wen memandang pria yang memiliki kekuatan dunia mantan wutan realem dan bertanya. Pria itu menarik belenggunya, dia memang dari alam hutan. Ki sejatinya mengandung aura dunia yang sama dengan milikku. Huo Wen menganggup, apakah anda kenal anak bintang tujuh? Orang abadi bernama Tianyuan berkata, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saat itu, gurunya juga seorang kultifator dari generasi yang sama dengan saya. Kami memiliki hubungan yang baik. Kemudian, setelah kami berdua naik, anak bintang tujuh dan saya menjadi lebih dekat di alam hutan. Ketika saya naik, saya meminta anak bintang tujuh untuk menjaga sekte pedang terate hijau. Lagi pula, di dunia kecil, semua orang akan sering bertemu. Kaka senior Wen, apa yang terjadi pada anak bintang tujuh? Ekspresi Huo Wen berubah dingin, iblis sejati yang tak terkekang mengatakan bahwa dia membunuh adik laki-lakiku Holi di alam bawah. Huang Yuran juga mati. Jika itu benar-benar anak bintang tujuh, kita harus menemukannya apapun yang terjadi. Anak bintang tujuh membunuh kakak muda Huang. Makhluk abadi lainnya adalah penerus dari sekte pedang terate hijau, dan Huang Yuran juga berasal dari sekte pedang terate hijau. Dia terkejut. Adik Huang, yang abadi bernama Tianyuan segera menganggup dingin pada yang abadi ini. Anak bintang tujuh membunuh saudara magang senior Huo dan Huang Yuran. Orang ini pantas mati. Iya, dia harus dibunuh. Yang abadi dengan cepat menganggup, tetapi kemudian dia melihat ke arah Sufang, saya adalah master sekte dari sekte pedang terate hijau dari seratus ribu tahun yang lalu, Huang Yuhai. Anda bilang Anda melihat anak bintang tujuh membunuh kakak senior Huo. Bisakah Anda menyingkat penampilan anak bintang tujuh? Yang abadi bernama Tianyuan memandang ke arah Huo Wen, kakak senior, kakak muda Wang juga ingin memastikan masalah ini. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan anak bintang tujuh pergi. Oke, Huo Wen mengangguk setujuh. Saat ini, mereka bertiga memandang Sufang. Di bawah tatapan mereka, dia mulai menggunakan energi abadi untuk memadatkan tanda abadi. Sosok anak bintang tujuh berangsur-angsur menjadi setinggi satu kaki, dan dia melayang di atas tangan Sufang. Itu benar-benar anak bintang tujuh. Wang Yuhai terkejut. Saudara muda Yin, apakah itu dia? Huo Wen memandang Tianyuan. Yin Tianyuan juga terkejut, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Itu anak bintang tujuh. Dia dekat denganku di masa lalu, dan aku tahu betul seperti apa dia. Raksasa ini sangat jahat sehingga dia menyakiti kakak senior Huo dan kakak muda Wang. Kita harus memenggal kepalanya. Huo Wen mengangguk, niat membunuh muncul dari dirinya. Bagus, bagus. Kamu bisa mengurus iblis sejati tak terkekang untuk saat ini. Di masa depan, kamu akan bertugas menjaga tungku pedang. Penguasa abadi, aku tidak akan mengikutimu. Su Fang, yang tampak seperti ayam lemah, tercengang dan menatap Huo Wen dengan menyedihkan. Kakak senior punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjagamu? Ikutlah dengan kami. Suara yang abadi memanggil Yin Tianyuan seperti guntur. Dia membuat Su Fang langsung muntah darah, lalu membalas salamnya kepada Huo Wen. Wang Yuhai melepaskan kekuatan kendalinya dan mengendalikan Su Fang untuk meninggalkan Ola dan kembali ke pintu tungku pedang. Saya meminta Huoli mengikuti Huang Yuran untuk menemukan gambar ilahi jadeanulus di alam bawah, namun anak bintang tujuh ikut campur. Kemampuan gambar ilahi jadeanulus memungkinkan keluarga Huo saya dengan mudah menemukan kualitas dan kelemahan pedang terbang. Sungguh menakjubkan barang dao jelas merupakan sesuatu yang harus diperoleh keluarga Huo saya. Huo Wen berdiri dan pergi dengan marah. Pintu tungku pedang. Su Fang melewati pintu di bawah kendali Yin Tianyuan dan Wang Yuhai. Sebenarnya ada lebih dari 10 tungku pedang yang mengambang di depannya. Setiap tungku pedang dipisahkan oleh jarak tertentu. Di bawah tungku pedang terdapat tumpukan api tungku khusus yang membakar sejenis batu abadi api. Diam-diam merasakan segalanya, Su Fang mendapat penemuan. Banyak dewa yang memiliki aura sekte pedang teratai hijau dan alam hutan. Tampaknya hampir semua dari mereka di ruang ini adalah pendaki dari alam bawah alam hutan. Petir Wang Yuhai tiba-tiba muncul di atas tubuh Su Fang. Tetaplah di sini dengan patuh dan jangan pergi kemanapun. Untuk semut sepertimu, jika kamu keluar dari sini dan menyentuh penghalang, kamu akan mati. Hal ini terutama berlaku bagi para penggarap jalur iblis. Iya-iya, Su Fang hanya bisa berdiri mengelilingi tungku pedang dan menunggu. Namun, dia diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan Wang Yuhai dan Yin Tianyuan saat mereka berjalan maju selangkah demi selangkah. Saudara Wang, tadi itu sangat berbahaya. Apakah kamu tidak melihatnya? Huh, anak bintang tujuh mempunyai hubungan yang baik denganmu dan aku. Kita hampir bersaudara. Tentu saja, pikiran pertamaku adalah berdiri di pihak anak bintang tujuh. Siapa yang menyangka bahwa anak bintang tujuh benar-benar bisa membunuh Huoli? Jadi, meskipun Huoli adalah sampah, Huo Wen sangat berkuasa. Bagaimanapun, dia juga anggota keluarga Huo. Sampah memiliki status lebih tinggi daripada kamu dan aku. Jika kamu membantu anak bintang tujuh saat itu, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup di masa depan. Terima kasih telah mengingatkanku tepat waktu, Saudara Yin. Kamu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi itu tidak masalah. Namun, anak bintang tujuh sebenarnya membunuh Huoli. Dia mungkin tidak tahu tentang situasi di Villa Jianwu. Dia tidak tahu bahwa kamu dan saya dikendalikan oleh keluarga Huo. Jika dia tahu, dia tidak akan gegabu membunuh Huoli. Sulit untuk mengatakannya, sulit untuk mengatakannya. Namun, saya dapat melihat bahwa Huo Wen tidak akan melepaskan anak bintang tujuh. Kami juga tidak punya pilihan. Huo Wen akan menggunakan kamu dan aku untuk membunuh anak bintang tujuh. Oleh karena itu, karena tidak ada pilihan, anak bintang tujuh akan mati. Kamu dan aku masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kita harus bertahan hidup di Jianwu Villa dan jadilah orang yang kuat. Keduanya berangsur-angsur menghilang, tetapi Su Fang mendengar setiap kata percakapan mereka dengan jelas. Tampaknya rencana untuk menjebak anak bintang tujuh dan mengatakan bahwa dia memperoleh gambar ilahi jadeanulus sehingga Huo Wen harus menemukannya dan membunuhnya sejauh ini berjalan lancar. Anak bintang tujuh, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Su Fang menarik kemampuan kesempurnaannya yang agung dan menghela nafas lega. Pada saat ini, setelah pergi dari alam bawah ke kolam kenaikan dan melalui begitu banyak kesulitan, naik ke dunia besar Yuan Lu bukanlah keputusan yang salah. Kamu adalah budak pedang baru. Setengah jam kemudian, Wang Yu Hai datang bersama beberapa dewa. 883 Su Fang berdiri tegak dan segera berbalik. Hanya satu dewa yang tertinggal. Dewa lainnya mengikuti Wang Yu Hai ke sisi lain. Dewa abadi ini tiba di depan Su Fang. Bayangan pedang samar muncul di matanya, dan beberapa tanda pedang terlihat di tubuhnya. Tatapannya seperti air yang memercik ke Su Fang. Kamu naik dari alam bawah, iblis sejati yang tak terkekang. Tubuh dan pikirannya bergetar saat dia merasakan aura kuat pihak lain. Tampaknya masa depannya tidak akan baik. Saya juga naik dari Wu Tan World. En, jika bukan karena ini, aku tidak akan menyanyiakan nafasku bersamamu. Aku telah naik selama lebih dari 20 ribu tahun. Nama keluarga ku Cheng, namaku Yuan Feng. Setelah yang abadi memperkenalkan dirinya, dia dengan malas memberi isyarat dan membawa Su Fang ke tungku pedang. Sejak kamu datang ke gunung Yun Huo, jagalah tungku pedang dengan baik. Tuan Cheng Yuan Feng, apakah tungku pedang ini digunakan untuk melatih pedang? Saya belum pernah melihat tungku pedang semacam ini di alam bawah. Su Fang mengikuti di belakang Cheng Yuan Feng. Tungku pedang secara alami digunakan untuk melatih pedang. Kalau tidak, itu akan digunakan untuk melihat. Bodoh. Ya, ya, saya memang berpikiran sempit. Saya harus menyusahkan Lord Cheng untuk membimbing saya. Mulutmu sangat pandai berbicara. Kamu tidak dirugikan. Cheng Yuan Feng menyeringai dan berkata, banyak ascender memiliki penampilan yang bau dan keras kepala ketika mereka pertama kali datang ke dunia luar. Mereka berpikir bahwa mereka menonjol dari para penggarap fana yang tak terhitung jumlahnya dan disukai oleh surga. Saya hanyalah seorang kultifator longgar dari Dao Iblis. Bagaimana saya tahu betapa berharganya saya? Itu bagus. Tungku pedang ini tidak sederhana. Keduanya adalah ruang pesona dan kemampuan ilahi. Di dalamnya, ada juga tungku pedang seperti tungku pil. Di Villa Jian Wu, tungku pedang adalah yang paling penting. Di satu sisi, mereka digunakan untuk menyempurnakan pedang terbang. Di sisi lain, mereka digunakan oleh para murid untuk berkultifasi. Namun, tidak semua orang bisa masuk. Anda harus berbakat, harus memberikan kontribusi, atau hanya masuk setiap seratus tahun sekali. Sangat mengesankan. Tentu saja, saya baru memasuki tungku pedang beberapa lusin kali. Setiap kali, saya berkultifasi kurang dari sehari, atau tiga hari. Saya tidak bisa dibandingkan dengan murid keluarga Huo. Setiap kali, mereka masuk untuk tiga hari atau sepuluh hari. Selusin tungku pedang di sini semuanya sangat penting, terutama yang digunakan untuk pelatihan pedang. Kamu sekarang adalah budak pedang, jadi kamu harus menjaga tungku pedang yang digunakan untuk pelatihan pedang. Cheng Yuan Feng tiba-tiba berhenti di depan tiga tungku pedang yang menakjubkan. Ketiga tungku pedang ini jelas berbeda. Meski ada penghalang menakjubkan di luar, bagian dalamnya terbuat dari harta ajaib yang mirip dengan perunggu. Tiga tungku pedang adalah tiga artefak dao. Itu adalah harta ajaib yang berspesialisasi dalam memurnikan pedang. Masing-masing dari tiga tungku pedang memurnikan sepuluh pedang terbang. Dalam seratus tahun, hanya tiga puluh pedang terbang yang akan dimurnikan. Tanggung jawab Anda adalah mengingat jejak tangan yang akan dikirimkan penguasa ini ke dalam pikiran Anda. Jejak tangan tersebut akan mengendalikan aura dari tungku pedang. Ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan tingkat kehalusan pedang terbang dari aura, suhu, gerakan, dan aspek lainnya, serta suhu api, dan sebagainya. Kebetulan dalam seratus tahun ini, aku dan seratus murid akan bertanggung jawab atas tiga tungku pedang ini. Kamu masih punya waktu untuk menyatu dengan berbagai segel abadi. Setiap hari, murid lain akan datang untuk melihat ini. Tiga tungku pedang. Ada pun tungku pedang lainnya, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Ada murid gunung Yunhuo yang berkultivasi di dalamnya. Untuk saat ini, kamu tidak memiliki ruang kosong. Tetaplah di sini dan jaga tiga tungku pedang. Setelah tiga tungku pedang berhasil menghasilkan pedang, kakak-kakak senior di atas akan secara resmi memberimu berbagai segel abadi dan membiarkanmu menjadi seorang in nama murid vila Jianwu. Anda akan dapat dengan bebas masuk dan keluar gunung Yunhuo, atau tempat pelatihan lain di vila tersebut. Cheng Yuan Feng tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan tegas, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Dimengerti, si kecil ini mengerti. Di hadapan dewa yang begitu kuat, Su Fang hanya bisa mendengarkan dan mematuhi. Kemudian, di depan Su Fang, Cheng Yuan Feng melepaskan roh primordial dan auranya, memperlihatkan cetakan tangan yang dipenuhi cahaya abadi. Setiap sidik jari telah melanggar hukum apapun di dunia kecil. Bagi makhluk abadi seperti Su Fang yang telah naik, hal itu secara alami tidak terduga. Dipenuhi dengan kekuatan seperti itu, Su Fang, yang hanya mengalami dua bencana, tidak mampu menguasainya dalam waktu sesingkat itu. Untungnya, dia diam-diam menggunakan jejak disintegrasi iblis, menggunakan kekuatan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya untuk menghafal jejak tangan cahaya abadi. Dengan cara ini, ada ribuan roh primordial yang menghafal cetakan tangan berbeda. Selain itu, Su Fang juga langsung memahami banyak sidik jari. Selama dia meluangkan waktu, dia akan dapat memahami semua segel abadi. Huo Wen benar-benar mengira aku adalah seekor semut. Pada awalnya, dia memberiku beberapa keuntungan, tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dariku dan melemparkanku ke samping, membiarkanku mengurus diriku sendiri. Aku, Su Fang, aku bukan seseorang yang bisa dimanfaatkan dengan santai oleh orang lain. Di masa depan, aku akan membalasmu satu per satu. Siapa yang tahu apakah baik atau buruk bagiku untuk berakhir seperti ini dan menjadi budak pedang? Cheng Yuan Feng, yang pernah menggunakan segel abadi, segera pergi. Su Fang berdiri di tengah-tengah selusin tungku pedang, dan merasa bahwa mimpinya untuk naik hanyalah bagian kecil dari dunia ini. Dunianya yang besar hanya memiliki sudut kecil ini. Ascender lain dapat meninggalkan tungku pedang ini dan pergi ke dunia luas di luar gunung Yunhuo. Ini bukanlah kekuatan, tidak ada dukungan. Su Fang tentu saja bukanlah seseorang yang menerima nasibnya, juga bukan seseorang yang mau mengeluh. Dia duduk bersila di samping tiga tungku pedang. Untung, dunia selalu adil. Sebagai budak pedang, dia tidak memiliki ruang fisik dan hanya bisa berkeliaran di sini. Namun siapa yang menyangka bahwa tempat seperti itu sebenarnya dipenuhi dengan energi spiritual, dengan segala jenis maksud pedang dan ki pedang yang tertinggal di sekitarnya. Ini hanyalah tanah suci untuk bercocok tanam. Selain itu, dia menemukan bahwa murid biasa tidak diperbolehkan mendekati tungku pedang dengan santai. Hanya mereka yang telah memimpin latihan pedang selama seratus tahun atau mereka yang telah memasuki tungku pedang untuk berkultivasi yang dapat memasuki area ini. Ini juga yang dibutuhkan Su Fang. Dia bisa berkultivasi di sini dengan damai. Lebih penting lagi, dia juga bisa menyalurkan energi spiritual di sekitar tungku pedang ke dalam pagoda enam jalan Suanghuang, memungkinkan goblin besar untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat bersama-sama. Menggunakan transformasi sembilan yang sembilan, energi di tubuhnya mulai melonjak, dengan lima belas meridian yang sebagai sumber utama, dan kekuatan meridian yang ada di fragment dunia. Segera, dia hanya bisa menyerap energi di sekitar tungku pedang. Agar tidak menarik perhatian orang lain, dia sengaja mendekati tungku pedang, berpikir bahwa energi spiritual di sekitarnya dikumpulkan karena tungku pedang dan bukan karena dia adalah seorang Ascender. Energi spiritual juga mulai mengalir ke pagoda enam jalan Suanghuang, memungkinkan tiga puluh ribu big goblin di lantai pertama dan selusin demon imortal di lantai dua untuk berkultivasi bersama. Kura-kura abadi, Raja Bulu Hijau, dan Bai Ling dengan panik menyerap energi spiritual. Setelah mempertahankan keadaan ini, Sufang juga mengembangkan semua jenis kemampuan ilahi. Buku Iblis Surgawi, Kebenaran Ethereal, Senidaw Tanpa Batas, Kitab Suci Asal Kaisar Suci juga merupakan apa yang ingin dia kembangkan. Tentu saja, ada juga asap serigalan raka darah dari Sekte Roh Malam. Dia juga membiarkan sebagian energi spiritual mengalir ke dalam lempeng darah Iblis Sejati, sehingga hantu darah dan Iblis Sejati bisa berkultivasi di dalam. Pada hari kedua, Cheng Yuan Feng memang datang ke tiga tungku pedang dengan selusin dewa. Melihat Sufang duduk dengan patuh di samping tungku pedang, mereka semua sangat puas. Untungnya, orang-orang ini tidak mempersulit Sufang. Cheng Yuan Feng bahkan memberi Sufang tiga pil abadi seolah-olah dia sedang memberi sedekah. Sufang benar-benar kekurangan sumber daya sekarang. Pil abadi dan buah abadi yang dia kumpulkan telah dikonsumsi seperti air mengalir sejak dia datang ke dunia besar. Sufang memberikan tiga pil itu kepada kura-kura kematian, Raja Bulu Hijau, dan Bai Ling. Dia memiliki konstitusi khusus yang kuat dan transformasi sembilan yang sembilan, jadi dia tidak memerlukan pil abadi. Hari ketiga, hari keempat, Sufang tetap berada di samping tungku pedang begitu saja, tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia takut pada Cheng Yuan Feng dan dewa lainnya, tetapi kenyataannya, dia berkultivasi dengan gila-gilaan. Tanpa disadari, tiga tahun telah berlalu. Tampaknya seperti jangka waktu tertentu, tetapi tiga tahun bagi Sufang seperti membuka matanya puluhan kali dan kemudian tertidur lagi. Itu berlalu dengan sangat cepat. Saya kurang lebih telah menguasai berbagai segel abadi. Coba saya lihat bagaimana kinerja ketiga tungku pedang. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan harta dharma saya di masa depan. Kekuatannya secara keseluruhan meningkat. Dia merasa bahwa selain wilayahnya, dia sudah menjadi dewa virtual. Faktanya, dia masih manusia fana dengan tubuh abadi. Dia telah menguasai berbagai segel abadi yang diturunkan Cheng Yuan Feng. Setelah mengaktifkan segel abadi, tangan dan tubuhnya benar-benar dapat melewati penghalang di luar tungku pedang dan benar-benar sampai ke sisi tungku pedang. He he, sekarang saya bisa menyerap lebih banyak energi spiritual. Hal ini membuat Sufang sangat gembira. Ternyata dia bisa begitu dekat dengan tungku pedang setelah menguasai segel abadi. Para dewa di Villa Jian Wu mungkin tidak menyangka bahwa manusia fana, bahkan dewa virtual, dapat menggerakkan tungku pedang tertinggi. Belum lagi dewa virtual, bahkan dewa yang seratus kali lebih kuat tidak dapat benar-benar melihat tungku pedang. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Menurut segel abadi, setelah Sufang menggunakan segel abadi, dia meletakkan tangannya di luar salah satu tungku pedang dan merasakan pergerakan, suhu, dan suhu yang berasal dari tungku pedang. Dia dengan jelas merasakan ada sepuluh pedang terbang di dalamnya, dan mereka bersenandung sedikit. Dia tidak tahu berapa banyak energi yang ada di dalam tungku pedang. Rasanya seperti dunia energi. Terlebih lagi, kualitas tungku pedang tidak buruk. Itu lebih baik daripada kebanyakan artefak dao. Menurut catatan segel abadi, mungkin diperlukan waktu lebih dari sepuluh tahun agar sepuluh pedang terbang berhasil disempurnakan. Setelah merasakannya beberapa saat, Sufang hendak mencabut kekuatannya. Berdengung. Tiba-tiba lengan kanannya gemetar. Perasaan ini mirip dengan ketika dia menemukan pecahan harta karun Dharma di gunung Perpelki. Karena berasal dari rohki Dharma Ungu. Apa yang sedang terjadi? Sufang dah kaget. Dia menekan tangan kirinya di lengan kanannya, dan rohki Dharma Ungu di dalam mulai bergetar. Saat dia menjauhkan tangan kanannya, gerakannya jauh lebih kecil. Begitu dia menekan tangan kanannya, akan terjadi banyak gerakan. Pada saat itu, pot abadi alam semesta kecil mengirimkan transmisi suara. Tuan, jangan khawatir. Tungku pedang ini tidak memiliki roh esensi. Sulit bagi artefak dao khusus seperti itu untuk memiliki roh esensi. Meskipun Villa Jianu dianggap sebagai sebuah vaksi, itu jauh dari vaksi besar yang sebenarnya seperti Istana Abadi Awan Putih dan banyak vaksi terkenal di dunia besar. Hanya artefak dao dari vaksi besar tersebut yang dapat memiliki roh esensi. Itu bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang salah dengan rohki Dharma Ungu. Selama Tungku pedang tidak memiliki roh esensi, maka, tidak ada yang akan melihat apa yang dia lakukan sekarang. Murid-murid lain tidak akan tiba-tiba datang ke sini. Jika mereka benar-benar datang, mereka pasti sudah mengeluarkan auranya, seolah-olah mereka takut orang lain tidak mengetahuinya. Dia meletakkan lima jari tangan kanannya di dinding Tungku pedang. Tiba-tiba, rohki Dharma Ungu di dalam lengan kanannya melintas ke telapak tangannya seperti sambaran petir ungu. Kemudian, benda itu menempel di kulitnya pada kertas Tungku pedang. Merasa aura awan ungu samar, seperti untayan asap, merembes keluar dari tungku dan langsung diserap oleh rohki Dharma Ungu di bawah kulitnya. Setelah menyerapnya, Sufang benar-benar merasakan rohki Dharma Ungu di lengan kanannya mulai menggeliat. Itu sangat aktif. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat reaksi seperti itu dari rohki Dharma Ungu setelah menyatu dengannya. Apa yang sedang terjadi? Terlebih lagi, apa energi awan ungu di Tungku pedang? Apa itu? Bagaimana jumlah sekecil itu bisa menyebabkan rohki Dharma Ungu bereaksi seperti itu? Dan melalui kulit Sufang, dia tidak tahu jenis energi apa itu. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah jenis ki spiritual khusus. Dia bertanya pada pot abadi alam semesta kecil, tetapi tidak bisa mengatakannya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun selain dia yang dapat membantunya melihat jenis energi apa itu. Tidak, masih ada satu orang. Dia mengaktifkan blut jade di tubuhnya dan kesadarannya segera memasuki ruang berwarna darah, tiba di penjara berwarna darah. Tria berjubah darah Luo juga merasakan kedatangan Sufang dan menunjukkan senyuman lelah. Setiap kali kamu datang, roh esensimu menjadi lebih kuat. Ini adalah segel disintegrasi iblis milik kultifator Dao Iblis. Yang mulia memiliki penglihatan yang bagus. Sufang bahkan lebih yakin bahwa dia bisa membuat Luo mengatasi keraguannya. Karena itu, dia memberitahu di alasannya datang ke sini. Luo Yun tersenyum ringan. Kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Aku tahu banyak tentang dunia ini. Kata-kata penulis. Besok adalah hari nasional. Semuanya, nikmati liburan tujuh hari. 884. Dia tidak menyangka Luo begitu percaya diri. Sufang kemudian memberitahunya tentang energi ungu misterius dari tungku pedang, berharap Luo mengetahui dari mana asalnya. Luo segera berkata sambil tersenyum, tungku pedang yang kamu bicarakan adalah harta magis yang digunakan oleh para pembudidaya manusia untuk memurnikan pedang terbang. Itu adalah kumpulan pedang yang terbuat dari bahan atau penghalang. Pedang terbang adalah harta magis yang paling umum digunakan di antara manusia. Kebanyakan dari mereka menggunakan pedang terbang untuk terbang, bertahan, atau membunuh. Jika tungku pedang ini adalah harta ajaib, maka setelah menyempurnakan pedang terbang di sini selama bertahun-tahun, tungku pedang akan mengumpulkan semacam energi, yaitu energi yang ingin Anda ketahui. Energi ini disebut ki ungu hamil hebat. Ki ungu hamil hebat. Apakah itu kekuatan awan ungu yang berasal dari Sword Furnace? Loh melanjutkan, kamu datang dari alam bawah, alam fan awan, jadi kamu seharusnya mengalami banyak proses kondensasi inti emasmu. Saat kamu memadatkan inti emasmu di alam inti luas, tubuhmu akan membentuk sungai ungu. Sekali sungai ungu muncul, itu pertanda mengembunnya inti emasmu. Ki ungu hamil besar juga merupakan pertanda. Sungai ungu adalah tanda bahwa para kultifator manusia sedang berjalan di jalur kultifator sejati, memadatkan hati dao mereka dan membentuk inti emas mereka. Ki ungu hamil besar adalah tanda yang muncul sebelum harta magis berhasil dimurnikan. Jenis energi khusus antara langit dan bumi, dan itu tak terlukiskan. Ki ungu hamil besar sangat jarang, tetapi juga sangat umum. Setiap harta magis akan muncul bersamanya, jadi para kultifator kurang lebih mengetahuinya. Hanya saja kemunculan ki ungu hamil besar sangat singkat, dan itu biasanya berarti harta ajaib akan segera lahir dan matang. Manusia hanya tahu sedikit tentang ki ungu hamil besar. Dalam beberapa hal, ki ungu hamil besar tidak hanya muncul ketika harta magis berhasil dimurnikan, tetapi juga ketika beberapa benda spiritual dan harta spiritual muncul. Itu disebut ki ungu. Ki ungu disebut juga keberuntungan, atau pertanda, dan juga merupakan sejenis ki spiritual. Kemunculan ki ungu melambangkan keberuntungan, yang berarti pasti ada harta karun di sana. Ketika seorang kultifator menemukan harta karun dan memperolehnya, seluruh prosesnya disebut keberuntungan, atau keberuntungan. Oleh karena itu, ki ungu mewakili keberuntungan. Entah itu ki ungu hamil besar atau ki ungu, semuanya saling berhubungan. Perbedaan terbesarnya adalah bahwa mereka misterius dan langka, dan dapat tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Saya tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Ketika lo sepertinya telah selesai berbicara, Su Fang menghembuskan udara dingin. Dunia ini begitu besar sehingga dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi banyak makhluk hidup. Ki ungu hamil hebat, ki ungu. Dia adalah seorang kultifator alam fana. Kapan dia bisa menjadi abadi seperti Luo yang mengetahui segalanya? Dia tiba-tiba memikirkan hal lain, yaitu roh ki dharma ungu. Mungkin Luo neng tahu asal usulnya. Sejak dia memperoleh roh dharma awan ungu, mungkin hanya wanita misterius di cermin kuno yang tahu apa itu. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia temui, tidak ada satupun yang tahu asal usulnya. Di depan Luo, Su Fang berkata lagi, saya pernah memperoleh harta ajaib. Itu disebut harta ajaib, tetapi itu sebenarnya bukan harta ajaib. Itu diturunkan dari leluhur saya. Tentu saja, leluhur saya mungkin memperoleh harta ini dengan kecelakaan. Ia dapat menyerap energi ungu samar dari tungku pedang. Harta karun yang bisa melahap gas ungu kesuburan besar. Luo terkejut. Tidak mungkin, ada begitu banyak harta ajaib di dunia ini. Aku telah melihat semuanya. Aku tahu sedikit tentang artefak dao yang tiada taranya. Aku bahkan tahu tentang harta sihir kuno. Setelah Su Fang mendengar ini, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan tanpa berpikir, apakah kamu tahu tentang gerbang siansa? Gerbang siansa? Haha, Luo tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Ekspresi ini. Luo tertawa, sudah berapa lama sejak saya mendengar tentang gerbang siansa? Seperti yang diharapkan, dia tahu. Hal ini menyebabkan Su Fang mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Luo masih memiliki senyuman di wajahnya, seolah dia terjebak dalam belenggu penjara. Dia tidak takut akan rasa sakit dan kematian, gerbang siansa adalah artefak dao kuno. Apakah Anda sengaja menguji saya? Apakah Anda tahu segalanya? Ah, aku tidak bermaksud begitu. Karena di alam bawah, aku tidak sengaja menemukan gerbang siansa. Aku sangat penasaran, jadi aku ingin bertanya padamu. Gerbang siansa adalah artefak dao kuno. Saat ini, mungkin tidak banyak harta ajaib yang seperti itu. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak perubahan yang telah terjadi di dunia. Entah itu sosok perkasa atau harta ajaib kuno, mereka semuanya akan hancur dan lenyap. Luo perlahan berkata sambil menghela nafas, dunia ini telah ada sejak lama, waktu yang lama yang tidak dapat kamu prediksi. Secara alami, ada banyak sekali bentuk kehidupan, ras, harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan peradaban yang telah diwariskan. Gerbang siansa telah muncul di zaman kuno. Ini adalah harta tak tertandingi yang dekat dengan artefak ilahi, atau bahkan artefak ilahi. Anda harus tahu bahwa ada tiga jenis harta ajaib ini di dunia. Gerbang siansa adalah artefak dao yang berdiri di puncak dunia besar. Di sini, bahkan artefak ilahi tidak dapat menekannya. Itu tidak mungkin. Artefak dewa melampaui artefak dao. Sufang sangat terkejut. Kamu berasal dari dunia kecil. Pernahkah kamu melihat artefak dao atau makhluk abadi yang dapat menggunakan seluruh kekuatannya di dunia kecil? Belum. Ketika makhluk abadi datang ke alam bawah, harta sihirnya hanya dapat diaktifkan sebesar 70 hingga 80 persen. Kekuatan makhluk abadi itu sendiri hanya dapat diaktifkan sebesar 70 hingga 80 persen. Itu benar. Itu sebabnya dunia kecil tidak bisa mengalahkan dunia besar. Ini adalah dunia terlemah, tapi tidak pernah dihancurkan. Tahukah kamu kenapa? Aku tidak tahu. Faktanya, ada banyak buku dan catatan kuno. Hanya saja Anda tidak memiliki kultivasi untuk bersentuhan dengannya. Dunia kecil tampak lemah di hadapan makhluk abadi karena ini adalah level terendah di dunia. Namun, karena dunia kecil tidak mengandung kekuatan dunia besar, makhluk abadi tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya di dunia kecil. Tapi begitu makhluk abadi menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa memulihkannya di dunia kecil. Kekuatan dunia kecil hanya cocok untuk manusia, bukan makhluk abadi. Jika makhluk abadi tidak dapat menemukan kekuatan dunia besar di dunia kecil, maka mereka tidak dapat datang ke alam bawah dan menghancurkan dunia kecil. Sama halnya di dunia besar. Di atas dunia besar, ada puluhan ribu dunia. Jika artefak dao atau dewa turun, mereka seharusnya mampu mendominasi dunia besar. Faktanya, mereka tak terkalahkan dalam dunia besar. Dunia besar. Namun, mereka sama seperti makhluk abadi yang pergi ke dunia kecil. Di dunia besar, tidak ada kekuatan yang bisa diserap oleh dewa. Setiap kekuatan yang disiasiakan dewa di dunia besar akan hilang, dan mereka tidak bisa aku tidak akan memulihkannya di dunia yang hebat. Ini adalah hukum dunia, hukum dao surgawi. Ini adalah hukum dao surgawi yang melindungi semua makhluk hidup di dunia dan menjaga ketertiban dunia. Ini memungkinkan kekuatan dunia kecil, dunia besar, dunia, dan puluhan ribu dunia hanya dimiliki oleh setiap dunia dan setiap ruang waktu. Inilah alasan mengapa kekuatan tingkat tinggi tidak dapat bertahan lama di alam rendah. Jika tidak ada hukum dao surgawi, pikirkan saja. Bukankah ada makhluk abadi yang bisa pergi ke dunia kecil dan membantai manusia tak berdosa dan menghancurkannya? Jika dewa datang ke dunia besar, bukankah mereka juga bisa membantai makhluk abadi di dunia besar? Bukankah mereka bisa mengendalikan dunia besar dan menginjak-injaknya? Dia mencibir dan menatap Su Fang. Omong-omong, saya yakin Anda harus memiliki pemahaman baru tentang dunia. Su Fang tersenyum. Omong-omong, saya yakin Anda memiliki pemahaman baru tentang dunia. Ya, saya telah melihat makhluk abadi turun ke alam yang lebih rendah. Kekuatan mereka menantang surga, tetapi ketika mereka turun ke alam yang lebih rendah, mereka tidak dapat menahan pengepungan sejumlah besar pembudidaya fana. Pada akhirnya, mereka jatuh satu demi satu. Kata-kata ini membuat Su Fang teringat kejadian ketika dia membunuh Xin Dao Tian dan Kaisar Jingbei. Ini juga alasan mengapa gerbang Sian Zha adalah artefak dao kuno. Ia memiliki kekuatan tak terbatas di dunia besar. Ini adalah keberadaan yang tidak dapat Anda bayangkan. Tapi artefak dao kuno ini sebenarnya muncul di dunia kecil. Mungkinkah itu? Sedang mencari penggantinya, Luo sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mata Su Fang tiba-tiba bersinar. Saya juga memiliki harta karun ajaib di sini. Itu adalah harta karun yang dapat melahap kivalet kesuburan besar. Saya harus merepotkan Anda untuk melihat dan melihat jenis harta karun apa itu. Di depan Luo, Su Fang mengaktifkan lengan kanannya. Di pergelangan tangannya, meridian tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang memancarkan cahaya ungu yang mengejutkan. Itu memang bukan harta karun ajaib, tapi memiliki aura harta karun ajaib. Luo memandang roh valet kidarma dengan ekspresi serius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah menghela nafas, dia tertarik dengan harta karun itu. Setiap menit dan setiap detik sangat mendesak bagi Su Fang. Dia terlalu jelas tentang harta macam apa roh valet kidarma itu. Sekitar satu jam kemudian, Luo perlahan membuka mulutnya. Harta karun ini tidak sederhana. Ini bukan harta ajaib, tapi harta ajaib. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Suasana hati Su Fang seperti baru saja keluar dari sumber air panas menuju tanah bersalju. Namun, tidak terlalu sulit untuk mengungkap rahasianya. Ada terlalu banyak harta ajaib di dunia. Tidak ada yang tahu seberapa besar dunia ini. Luo tersenyum lagi. Harta karun ini, kenapa bisa menyerap kivalet kesuburan besar? Kenapa disebut harta ajaib? Dan kenapa bukan harta ajaib? Dari dua aspek ini, tidak sulit untuk melihat asal-muasal harta ajaib itu. Su Fang tampaknya telah memahami sedotan penyelamat nyawa. Dia melihat harapan. Apakah begitu? Harta karunmu ini sebenarnya terbentuk dengan menyerap kivalet primordial yang tak terbatas. Apa maksudnya? Harta karun ini berasal dari suatu tempat di dunia yang lebih besar, dan merupakan vaksi penempa artefak kuno. Itu karena harta karun ini terbentuk dari sejumlah besar primordial kivalet. Ki ini tidak dapat terbentuk dari kivalet yang dilepaskan oleh satu harta magis. Ia harus terbentuk dari kivalet primordial yang dilepaskan oleh ribuan harta magis. Jadi roh valet ki dharma dibentuk oleh kesuburan besar valet ki yang tak terhitung jumlahnya. Ia, dari tampilan auranya, ia dipenuhi dengan kivalet primordial kuno. Seharusnya ia lahir dari kekuatan pemurnian artefak atau grandmaster pemurnian artefak. Harta karun semacam ini jarang terjadi sepanjang saman. Jika ada harta karun seperti itu, saya pasti pernah mendengarnya atau melihatnya. Kemampuannya untuk menyerap kivalet primordial di dalam tungku pedang sangat bagus untuk membuktikan hal ini. Kamu sangat beruntung bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Saya yakin itu adalah harta karun unik di dunia ini. Roh ki dharma ungu. Mendengar lau memuji roh valet ki dharma, Sufang juga sangat senang, namun dia masih tidak tahu dari mana asalnya. Harta karunmu ini tidak boleh utuh. Masih ada bagian yang hilang. Kalau tidak, harta itu bisa menyatu dengan tubuhmu dan membuat tubuhmu penuh dengan kesuburan besar valet ki. Maka kamu akan menjadi satu-satunya kultifator di dunia ini yang memiliki dan dapat mengendalikan kesuburan besar valet ki. Lau tiba-tiba merendahkan suaranya. Kamu unik. Setelah kamu mengendalikannya, tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang akan diberikannya kepadamu. Kamu harus menghabiskan energimu dan menemukan semua harta karun itu sesegera mungkin. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang suci. Aku akan melakukan yang terbaik. Sebaliknya, roh dharma ki ungu dapat melahap ki ungu kesuburan besar apapun, jadi jangan sia-siakan kesempatan baik ini untuk menyerap ki ungu dari tungku pedang. Hal ini dapat membuat tubuhmu memiliki kekuatan khusus dari alam agung. Kesuburan Valetki. Keberuntunganmu hanya bisa dikatakan terlalu membuat iri. Lau berkata dengan ekspresi tenang dan santai. Su Fang memahami semua ini. Meskipun dia tidak mengetahui asal-muasal sebenarnya dari roh Valetki Dharma, dia punya ide. Setelah berterima kasih padanya, dia meninggalkan Blut Jadespes. Seperti yang diinstruksikan Lau, dia diam-diam mendesak roh Valetki Dharma untuk perlahan-lahan menyerap Valetki kesuburan besar yang tidak penting dari tungku pedang. Dia memang merasakan ada kekuatan serupa di tubuhnya yang mulai menyatu dengan tubuhnya. 885. Vila Jianwu akan menderita kerugian besar kali ini. Untuk menjadikan Su Fang menjadi budak pedang. Baiklah, Su Fang tidak marah sama sekali. Tetapi siapa yang tahu bahwa seorang budak pedang dengan sedikit kehadiran dapat membuat Su Fang secara bertahap memahami roh Ki Dharma Ungu, dan bahkan dapat memiliki kekuatan luar biasa dari Ki Ungu Hamil Besar. Ki Ungu Hamil Besar sangat sedikit. Beberapa hari kemudian, awalnya, dia masih bisa sesekali menyerap Ki Ungu Hamil Besar dari tungku pedang. Meski tidak banyak, namun seperti gumpalan asap. Tapi sekarang, tungku pedang di depannya tiba-tiba tidak memancarkan Ki Ungu apapun. Benar, karena Ki Ungu Hamil Besar adalah tanda sebelum harta Dharma lahir, bukankah itu berarti pedang terbang akan segera lahir di tungku pedang? Dia hampir melupakan hal ini, dan hampir melupakan misinya sendiri. Seorang budak pedang mengaktifkan segel abadi dari Villa Jianwu, Su Fang mulai merasakan pergerakan tungku pedang dari semua aspek. Pada saat ini, suara mistik luo datang dari Blut Jade. Saat Anda menyerap Ki Ungu Hamil Besar dari tungku pedang di masa depan, Anda harus berhati-hati. Secara umum, jika Ki Ungu Hamil Besar terus-menerus dipancarkan, itu berarti Ki Ungu telah berkumpul di dalam tungku pedang untuk waktu yang lama. Lama sekali. Tetapi jika Anda menyerapnya dari waktu ke waktu, itu berarti harta Dharma sedang lahir. Ketika Anda menguasai ini, Anda dapat mengetahui berapa banyak pedang terbang yang akan lahir di tungku pedang. Sangat benar. Memang benar, itu sama dengan apa yang dipikirkan Su Fang saat ini. Setelah merasakannya, dia ingat bahwa ketika dia menyerap Ki Ungu Hamil Besar, dia perlahan menggabungkannya dengan gerakan tungku pedang. Dia yakin pedang terbang akan segera lahir. Jadi dia mengaktifkan segel abadi dan memanggil Cheng Yuan Feng. Sekitar setengah hari kemudian, selusin dewa datang perlahan bersama Cheng Yuan Feng. Ledakan. Siapa yang tahu. Saat mereka masih linglung, tiba-tiba ada getaran dari Sword Furnace. Bagus, bagus, pedang terbang sedang lahir. Cheng Yuan Feng sangat gembira. Melambaikan tangannya, semua orang segera mempercepat dan melesat ke dalam tungku pedang. Ketika mereka sampai di tiga tungku pedang di tengah, Su Fang berdiri di depan salah satunya. Tutup tungku pedang setengah terbuka, dan cahaya pedang dilepaskan darinya. Su Fang membungkuk pada semua orang. Semuanya, menurut segel abadi, pedang abadi akan berhasil dimurnikan. Aku tidak menyangka pedang itu akan datang begitu tiba-tiba. Cheng Yuan Feng dan kelompok dewa sedang dalam suasana hati yang baik. Waktunya tepat. Tetaplah di sini di masa depan, sama seperti hari ini. Jika terjadi sesuatu, segera beri tahu kami. Satu demi satu, mereka datang ke depan tungku pedang dan memeriksanya. Kemudian, mereka melayang di udara dan mengeluarkan pedang abadi berwarna-warni. Totalnya ada tujuh. Mereka terlalu cantik dan mempesona. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh pedang transparan. Entah itu matahari yang terik, berkilau dan tembus cahaya, atau berat. Su Fang pernah melihat artefak ditempa sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat artefak Dao ditempa dalam jarak sedekat itu. Setiap pedang terbang memiliki kualitas tinggi, jauh lebih baik daripada pedang surgawi cahaya hijau yang dia peroleh di alam bawah. Kualitasnya hampir sama dengan pedang surgawi astrolabe artefak bangsa. Setelah menunggu beberapa saat, Yin Tianyuan, Wang Yuhai, dan lebih dari selusin ahli dengan identitas luar biasa juga tiba. Hanya merekalah yang memiliki hak untuk mengendalikan tujuh pedang terbang. Cheng Yuan Feng dan murid-murid lainnya memuji hal itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Tapi untungnya, setelah Wang Yuhai dan Yin Tianyuan pergi, Cheng Yuan Feng dan dewa lainnya meninggalkan beberapa pil abadi biasa untuk Su Fang. Meskipun itu adalah pil abadi biasa, mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan bagi Su Fang dan goblin besar. Kemudian, mereka menyuruh Su Fang untuk menjaga dua tungku pedang lainnya dan mewariskan lebih banyak lagi segel abadi kepada Su Fang. Oke, izinkan saya menjaga tungku pedang. Su Fang tersenyum saat dia menyuruh orang-orang itu pergi. Kemudian, dia pergi ke dua tungku pedang dan duduk bersilah. Dia mulai menyerap pil abadi dan semua jenis ki spiritual di ruang tungku pedang. Dia dan Big Goblin terus bertambah kuat. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebenarnya dia harus bisa menerobos dan melewati kesengsaraan. Kemudian, dia bisa memasuki kesengsaraan ketiga dan menjadi abadi. Tapi dia tidak bisa memasuki Villa Jian Wu sekarang, jadi dia tidak bisa melewati kesengsaraan di sini. Kini, dia ingin menetap. Dia tidak menyangka bahwa setelah berkultivasi di dunia Fana selama ratusan tahun, dia akan datang ke dunia besar dan memiliki kesempatan untuk menetap dan berkultivasi. Dia ingin mengolah Dao Kaisar, asap serigalan raka berdarah, interpretasi sejati etiril, seni daois tanpa batas, awan api ilusi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan transformasi sembilan yang sembilan. Pada saat yang sama, dia ingin terus menyatu dengan pagoda enam jalan Suan Huang. Tentu saja, harta ajaib ini telah mencapai tingkat perpaduan yang sebenarnya dengannya. Sayangnya, dia masih harus melakukan persiapan akhir dan meningkatkan harta ajaib menjadi harta Dao. Rencananya adalah membiarkan pagoda enam jalan Suan Huang melewati kesengsaraan bersamanya dan menjadi harta Karun Dao saat dia melangkah ke alam abadi virtual dari kesengsaraan ketiga. Saya harus terus mengolah asap serigalan raka berdarah. Tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan kunci untuk menghadapi Night Spirit Hierarch dan menyelesaikan masalah tubuh Meyer. Night Spirit Hierarch tidaklah sederhana. Saya mungkin bertemu mereka lagi di dunia besar. Saat dia terus menetap, dia mengembangkan segala jenis kigong dan kemampuan ilahi. Jika dia terus seperti ini, dia akan mencapai tingkat keabadian di dunia besar. Dia hanya berjarak satu tingkat. Dia juga mulai mengaktifkan tangan kanannya, menggunakan kekuatan roh ki dharma ungu untuk menyerap ki ungu primordial di dalam dua tungku pedang. Seperti yang dikatakan Luo, tidak ada yang mengira bahwa seorang kultifator akan menyerap ki ungu samar yang dilepaskan oleh harta ajaib. Dia tidak tahu betapa bermanfaatnya ki ungu itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan terus menyerap ki valet primordial di tungku pedang. Menurut Luo, tungku pedang sudah ada sejak lama. Ada harta sihir yang tak terhitung jumlahnya yang telah berhasil dimurnikan di dalamnya, dan ada harta sihir yang tak terhitung jumlahnya yang melepaskan primordial valet ki. Kemudian, sebagian dari primordial valet ki akan tinggal di tungku pedang dan berkumpul bersama. Sufang akan melepaskan roh valet ki dharma untuk menyerap energinya. Itu adalah penyerapan yang terus-menerus. Tapi sekarang, dia sesekali menyerap primordial valet ki. Menurut pengalamannya sebelumnya, primordial valet ki berarti ada pedang terbang dalam proses kelahiran. Kali ini, dia tidak terburu-buru memberitahu Cheng Yuan Feng. Ketika primordial valet ki yang terputus-putus menghilang, dia menyerap primordial valet ki dari tungku pedang lainnya. Dia juga menemukan kekuatan yang terputus-putus ini. Setelah beberapa waktu, setelah dia menyerapnya, dia memberitahu Cheng Yuan Feng. Kali ini, Cheng Yuan Feng membawa sekelompok murid untuk menunggu di sini lebih awal. Menurut mereka, setelah 100 tahun berlatih pedang, begitu dia berhasil, dia akan dapat menukarnya dengan kebebasan 100 tahun untuk keluar dan berlatih, mencari takdir, harta karun, del. Kalau tidak, dia harus tinggal di Villa Jian Wu selama 100 tahun. Dalam beberapa tahun ini, Su Fang telah melihat banyak makhluk abadi yang muncul dari dunia hutan. Tidak hanya ada ascender dari Sekte Pedang Tratai Hijau atau penguasa dunia, ada juga ascender dari tempat lain di dunia hutan. Namun di Gunung Yun Huo, penguasa dunia dari Sekte Pedang Tratai Hijau atau pendaki dari Sekte Pedang Tratai Hijau memiliki status lebih tinggi dibandingkan pendaki lainnya. Dan klan Huo berada di atas para ascender seperti Wang Yuhai dan Yin Tianyuan. Misalnya, Huo Wen adalah orang penting di sini. Dalam waktu kurang dari tiga hari, Tungku Pedang mulai bergemuruh terus-menerus. Pedang abadi muncul satu demi satu, menyebabkan ruang Tungku Pedang bergetar. Su Fang tidak hanya melihat Huo Wen, dia juga melihat banyak petinggi klan Huo. Tentu saja, Gunung Yun Huo juga merupakan bagian dari Villa Jian Wu, jadi ada petinggi dengan nama keluarga lain. Di antara mereka, ada juga ascender dari alam bawah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka telah menjadi elit di Villa Jian Wu. Kali ini, ada lebih dari sepuluh pedang terbang yang muncul. Ketiga Tungku Pedang tersebut masih memiliki beberapa pedang terbang yang masih dalam proses pembuatan, dan masih membutuhkan jangka waktu tertentu. Su Fang harus memperhatikan tiga Tungku Pedang dalam beberapa hari mendatang. Ini bagus, dia bisa fokus menyerap Ki Ungu Hamil Besar dari tiga Tungku Pedang. Kita harus tahu bahwa tiga Tungku Pedang telah diciptakan sejak lama, Ki Ungu Hamil Besar tidak dapat diserap sepenuhnya olehnya dalam beberapa tahun. Pot Abadi Alam Semesta Kecil juga secara diam-diam menyerap Ki Abadi dalam jumlah besar dari ruang Tungku Pedang. Flaming Cloud Spirit God, Stary Daylight Sword, dan Swan Huang Six Patas Pagoda juga menyerap Spirit Ki. Stary Daylight Sword, kamu secara aktif menyerap maksud pedang di ruang Tungku Pedang. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pedang Starbrite secara aktif menyerap maksud pedang dan Ki Pedang di ruang Kuali Tungku Pedang. Roh Pedang berkata, Tuan, ini adalah tempat untuk memurnikan pedang. Jika bintang kecil dapat menyerap Ki Pedang di dalam Tungku Pedang, itu mungkin akan menjadi artefak Dao. Apakah begitu? Langsung menyerap pedang Ki di dalam Tungku Pedang. Tungku Pedang adalah ruang untuk memurnikan pedang terbang, Roh Ki di dalamnya pastinya adalah pedang Ki. Jika Stary Daylight Sword benar-benar bisa menyerapnya, itu pasti akan membawa perubahan yang mengejutkan. Memikirkannya, Su Fangda berani mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu untuk melihat apakah ia dapat mengeluarkan pedang Ki di dalam Tungku Pedang bersama dengan Ki Ungu Hamil Besar. Pada akhirnya, karena kendali ajaib Roh Ki Dharma Ungu terhadap Ki Ungu Hamil Besar, hal ini sebenarnya dapat membuat Ki Ungu Hamil Besar menyelimuti esensi pedang Ki di dalam Tungku Pedang dan meninggalkan Tungku Pedang bersama dengan Ungu Hamil Besar. Ki. Kemudian, benda itu masuk ke lengan kanannya. Su Fang membiarkan Stary Daylight Sword menyerap pedang Ki di dalam lengan kanannya. Bas dengungan-dengungan. Stary Daylight Sword telah lama mencapai puncak Royal Great. Di dunia kecil, Su Fang juga menyuntikkan Ki Abadi ke dalamnya agar bisa beradaptasi dengan kekuatan dunia besar. Itu efektif. Setelah pedang siang berbintang menyerap esensi pedang Ki dari Tungku Pedang, pedang itu mulai bergetar secara mengejutkan. Lapisan segel di dalamnya semuanya digantikan oleh esensi pedang Ki. Jika ini terus berlanjut, Stary Daylight Sword akan mencapai level dunia kecil, namun formasi dan kekuatannya akan mencapai level dunia besar. Dia juga melihatnya. Di ruang di dalam pedang, bintang kecil duduk bersila di tengah, terus menerus menyerap esensi pedang Ki dari Tungku Pedang. Auranya mulai berubah dari dunia fana menjadi cahaya Abadi dunia besar. Bintang kecil sangat bersemangat. Tuan, kekuatan yang Anda berikan kepada saya sebenarnya adalah maksud pedang kental dan Ki Pedang dari semua jenis pedang terbang. Bintang kecil sekarang dapat menyerapnya dan memadatkan kekuatannya sendiri. Ia dapat melampaui dunia fana dan mencapai tingkat dunia besar artefak Dao Roh Dao. Kemudian, bintang kecil dapat dianggap sebagai artefak setengah Dao. Selama guru mengubah tubuh bintang kecil, bintang kecil akan menjadi artefak Dao. Tidak akan butuh waktu lama. Serap kekuatan ini dengan baik dan ubah menjadi Roh Dao. Ternyata Steri Dailight Swat tinggal sedikit lagi untuk menjadi artefak Dao. Steri Dailight Swat terus berputar dan pertahanannya terus berubah. Sebagian besar formasi di ruang pedang berada dalam kondisi cahaya Abadi dan kekuatan di dalamnya telah menjadi kekuatan spiritual dunia besar. Dia melihat ke arah Flaming Cloud Spirit God. Hal itu juga berubah. Jika ini terus berlanjut, dia bisa membuat ketiga harta Dharma berubah menjadi artefak Dao. Dia menunggu sekitar lima tahun. Beberapa pedang terbang terakhir keluar satu per satu. Namun, meskipun pedang terbang ini dianggap artefak Dao, pedang tersebut tetap harus menjalani pembersihan Roh. Itu seperti pil pemurnian. Setelah pil keluar dari tungku, pil tersebut harus disiram dengan segala jenis air Roh untuk menjadi pil yang sebenarnya. Pedang terbang yang keluar dari tungku pedang sudah menjadi artefak Dao. Namun, setelah pembersihan Roh, pedang akan menjadi lebih berkilau dan spiritual. Selain itu, metode pembersihannya akan berbeda, dan itu akan mengubah kualitas pedang terbang sepenuhnya. Menurut Su Fang, ada juga kolam pedang di Villa Jian Wu. Itu digunakan untuk membersihkan pedang terbang. Kolam pedang sangat luas, dan air di kolam itu terbuat dari segala jenis cairan Roh dan benda spiritual. Tergantung pada waktu atau metode yang digunakan untuk membersihkan pedang terbang, kualitas pedang terbang akan berbeda. Tentu saja harganya akan berbeda. Villa Jian Wu terutama mengandalkan penjualan pedang terbang untuk memantapkan dirinya di dunia besar Yuan Lu. Jika mereka dapat memiliki tungku pedang dan kolam pedang itu, itu akan setara dengan memiliki fondasi Villa Jian Wu. 886. Semua pedang terbang dari tiga tungku pedang telah lahir. Setelah berkultivasi selama beberapa tahun, Su Fang dibawa keluar dari ruang tungku pedang oleh Cheng Yuan Feng untuk pertama kalinya. Mereka memasuki ruang yang aneh. Ini adalah dojo, dan juga tempat budidaya Cheng Yuan Feng. Luasnya juga ratusan meter persegi. Di tengahnya ada tungku pedang yang terbuat dari batu abadi. Itu terutama digunakan untuk memberi makan pedang terbang dan mengolahnya dengan makhluk abadi. Ada beberapa benda spiritual dan pedang terbang patah di tempat lain. Cheng Yuan Feng membawa Su Fang ke tengah dojo. Di depan altar, dia menatap Su Fang. Ini dojoku, iblis sejati tak terkekang, kamu sangat beruntung. Semua pedang terbang dalam seratus tahun terakhir telah disempurnakan dengan sempurna. Seratus tahun ke depan akan menjadi waktumu sendiri untuk berkultivasi. Baru saja, saudara magang senior Wang dan saudara magang senior Yin mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa mereka siap menjadikanmu murid terdaftar gunung Yun Huo. Terima kasih, tuanku, atas bimbingan Anda. Su Fang sangat bersemangat. Mungkin akan ada berita dalam beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa tahun, kami akan pergi ke zona bahaya untuk mengumpulkan batu mentah dan berbagai bahan. Kami bahkan akan membawa Anda bersama kami ke air pembersih roh. Dalam pola abadi ini, ada beberapa catatan dasar pemurnian. Anda harus mengingatnya dengan jelas dalam beberapa tahun ke depan. Jika saatnya tiba, kami akan membutuhkan bantuan Anda di zona bahaya. Jika Anda tidak tahu apa-apa, magang senior Fury of Thunder milik saudara laki-laki tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Dia memberikan pola abadi kepada Su Fang dan membiarkannya berkultivasi di sudut dojo. Adapun Cheng Yuan Feng, dia secara alami duduk di altar dan mulai berkultivasi. Setelah Su Fang sampai di sudut, dia diam-diam menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk memperhatikan bagaimana Cheng Yuan Feng berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat budidaya abadi di dunia besar. Berbagai segel tangan orang ini mirip dengan miliknya. Satu-satunya perbedaan adalah dia akan menggunakan berbagai bahan di altar dan dia juga akan menyerap aliran pedang ki yang tak ada habisnya dari tungku pedang di tengahnya. Seharusnya ada pedang terbang di tungku pedang yang merupakan sumber kehidupan Cheng Yuan Feng. Pedang terbang dan tungku pedang menyatu, membentuk energi esensi khusus. Cheng Yuan Feng kemudian akan menyerapnya dari tungku pedang, menggabungkannya, dan mengolahnya dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tampaknya para dewa dari dunia besar lebih banyak akal daripada para penggarap dunia kecil. Tampaknya di dalam tungku pedang, ada berbagai macam sumber daya. Tidak hanya ada pedang terbang, tetapi juga sangat penting untuk budidaya Cheng Yuan Feng. Cheng Yuan Feng juga dianggap sebagai seorang kultifator pedang. Villa Jian Wu juga merupakan silsilah kultifator pedang. Setiap makhluk abadi di sini lebih kuat dari rata-rata makhluk abadi. Setelah mengamati beberapa saat, Su Fang mulai menyerap spirit ki di dalam gua. Dalam keadaan normal, dia terlihat sangat biasa. Hal utama adalah bergegas dan memadukan pola abadi. Untuk meningkatkan beberapa artefak tingkat raja menjadi artefak dao, dia harus memikirkan rune abadi. Pola abadi tersebut mengandung sejumlah besar karakter abadi, mulai dari berbagai bahan mentah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pedang terbang. Dari segi bahan bakunya saja, terdapat hampir seribu jenis biji dan biji. Jumlahnya terlalu banyak, dan warna, kekuatan, serta lingkungannya semuanya berbeda. Selain bahan mentahnya, ada juga api sejati yang dibutuhkan untuk melatih pedang, serta air roh yang dibutuhkan untuk membersihkan roh. Tentu saja, hal yang paling penting adalah seni pedang yang diperlukan untuk menyempurnakan pedang, yang tidak memiliki pola abadi. Seni pedang adalah harta karun sejati dari Villa Jianwu dan tidak akan mudah diturunkan. Bahkan seorang ahli seperti Huo Wen tidak akan mampu menguasai sebagian besar seni pedang. Su Fang mulai mencatat bahan mentahnya. Setiap materi terukir di kedalaman pikirannya. Dia memiliki catatan yang jelas tentang kombinasi, pemanfaatan, dan pemolesan setiap bahan. Tidak mudah bagi makhluk abadi biasa untuk menguasai sepertiganya dalam beberapa tahun. Su Fang ingin dia menguasai segala sesuatu dalam pola abadi dalam setahun. Dia berpikir bahwa mengolah segel disintegrasi iblis surgawi dan memiliki roh primordial yang kuat akan berguna. Tujuan utamanya adalah menemukan cara untuk meningkatkan tiga artefak tingkat raja menjadi artefak dao. Pada akhirnya, dia tidak menyianyiakan waktunya. Dalam beberapa karakter abadi terakhir, ia menemukan beberapa catatan tentang cara meningkatkan kualitas artefak. Saya ingin meningkatkan tiga artefak. Selain bahan mentah, yaitu kualitas artefak, yang paling penting adalah memiliki api sejati yang kuat dan air roh yang diperlukan untuk membersihkan roh. Jika itu api sejati, saya bisa menggunakan kesengsaraan besar. Untuk air roh yang dibutuhkan untuk membersihkan roh, saya harus pergi ke negeri bahaya untuk mencari bahan mentahnya. Sepertinya saya harus pergi ke negeri bahaya untuk menemukannya bahan mentah dan air roh, kemudian, saya akan mulai melampaui kesengsaraan dan menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk meningkatkan tiga artefak. Saya awalnya berencana untuk menerobos lebih awal dan meningkatkan pedang Starbrite menjadi artefak Dao. Saya mungkin juga meningkatkan tiga artefak Dao sekaligus di negeri bahaya. Di masa berikutnya, budidaya bukanlah fokusnya. Ia mulai fokus mempelajari dan mengintegrasikan informasi tentang penyempurnaan artefak. Dia terutama menyerap energi spiritual dan mengirimkannya ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk diserap dan diintegrasikan oleh goblin besar. Raja Bulu Hijau, Kura-Kura Abadi, Bai Ling, Kaisar Vermilion, dan para goblin besar lainnya semuanya semakin kuat kekuatannya. Selusin Dewa Iblis di tingkat kedua Pagoda juga menyerap energi spiritual. Meskipun mereka adalah Dewa Iblis biasa, dengan menggunakan kekuatan mereka masing-masing untuk memperkuat tubuh Sufang, Sufang yang lemah kini memiliki kekuatan Dewa Virtual. Tanpa disadari, empat tahun telah berlalu. Pada hari ini, Sufang yang tidak siap dibangunkan oleh Cheng Yuan Feng. Mereka tidak mengikutinya ketungku pedang, tetapi meninggalkan Gunung Yunhuo. Di udara di atas punggung gunung, mereka bertemu sekitar selusin Dewa lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, Yin Tianyuan dan Wang Yuhai juga tiba di udara di bawah pimpinan Huo Wen dan ahli lainnya. Total ada lebih dari 30 Dewa. Sepertinya mereka akan keluar untuk berlatih, dan Sufang tidak diizinkan bertanya apapun. Dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Wang Yuhai memberi Sufang jubah dauis baru dan tanda pinggang berbentuk pedang. Dengan cara ini, Sufang dapat dianggap sebagai murid Vila Jianwu. Beberapa hari kemudian, mereka secara bertahap meninggalkan Vila Jianwu. Kali ini, Huo Wen dan yang lainnya pergi ke negeri berbahaya. Itu cukup terkenal di dunia besar Yuanlu. Itu disebut Tanah Bahaya Ibu Kota Jiwa. Tanah Bahaya Ibu Kota Jiwa dapat dengan mudah ditemukan di peta. Letaknya masih agak jauh dari Vila Jianwu, melintasi dunia abadi dan jauh di dalam pegunungan primitif. Setelah terbang terus-menerus selama setengah tahun, 30 Dewa beristirahat di hutan malam itu. Sufang dan beberapa Dewa lainnya tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Mereka mulai berpatroli di sekitar. Para Dewa ini juga merupakan murid nominal, tetapi lebih beruntung daripada Sufang. Mereka tidak menjadi budak pedang, tapi murid nominal secara langsung. Setelah beberapa hari sibuk bekerja, mereka akhirnya mendapat kesempatan istirahat. Tanpa diduga, saat Sufang duduk dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia mendengar suara Huo Wen dari kedalaman arai abadi. Saya mengirim orang ke dunia besar awabadi, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan anak bintang tujuh dari kekuatan manapun. Tidak akan mudah untuk membunuh orang ini, dan kami tidak tahu di mana dia bersembunyi di dalam dunia besar awabadi. Wang Yuhai kemudian berkata dengan sopan, kakak senior, jangan khawatir. Beberapa dewa yang naik dari alam hutan memasuki dunia besar awabadi secara tidak sengaja. Beberapa dari mereka masih berhubungan dengan kita. Kita bisa membiarkan mereka menghubungi lebih banyak dewa yang naik dari alam hutan, lalu perlahan mencari anak bintang tujuh. Orang ini naik dari alam hutan, jadi pasti ada seseorang di dunia besar awabadi yang mengenalnya. Ini akan memakan waktu lama untuk mencari tahu tentang dia. Kamu juga tahu bahwa aku meminta Holi dan Huang Yuran untuk turun ke alam bawah untuk menemukan gambar ilahi jadi anulus. Harta ajaib itu memiliki kemampuan khusus yang sangat membantu kita dalam menyempurnakan alat dan menyempurnakan ilmu pedang kita. Jika keduanya jika kalian dapat membunuh anak bintang tujuh dan mengambilnya kembali, kalian pasti akan menjadi eksistensi yang dekat dengan sesepuh di Villa Jianwu. Ini adalah janji yang diberikan kepadamu oleh petinggi keluarga ku. Ini tugasmu. Kami memiliki hubungan baik dengan Holi dan Huang Yuran juga teman dekat kami. Tentu saja, kami harus membunuh anak bintang tujuh. Bisnis Villa Jianwu kami akan tumbuh semakin besar dan di masa depan kami akan membentuk kemitraan dengan kekuatan yang sangat kuat. Anda akan mendapat banyak manfaat. Saya juga akan diberi imbalan jika saya melakukan ini. Anda bukan orang luar, kali ini kita bisa bekerja sama untuk menghasilkan banyak uang. Terima kasih, kakak senior. Beberapa dari mereka sedang beristirahat dalam formasi abadi, mendiskusikan bagaimana menghadapi anak bintang tujuh. Su Fang mengerutkan kening saat mendengar isi percakapan mereka dengan jelas. Karena semua ini telah menyimpang dari rencananya. Dia berpikir bahwa para pendaki dari alam hutan dapat dengan mudah menemukan anak bintang tujuh di dunia besar awabadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wang Yuhai dan Yin Tianyuan yang memiliki hubungan dekat dengan anak bintang tujuh tidak dapat menemukannya. Dia dalam waktu singkat. Jika itu masalahnya, berapa lama dia harus menunggu di Villa Jianwu untuk melihat Huo Wen menggunakan Yin Tianyuan dan Wang Yuhai membunuh anak bintang tujuh. Seratus tahun atau beberapa ratus tahun. Setelah memisahkan Yuhai spiritnya, Su Fang dan Green Feather King mendiskusikan masalahnya bersama. Green Feather King mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Menurut pendapat raja ini, jika mereka benar-benar menemukan anak bintang tujuh, mereka akan tahu bahwa kaulah dalang dibalik semua ini. Karena anak bintang tujuh tidak memiliki gambar ilahi jade anulus, itu berarti itu adalah masalahmu. Waktu, apakah Anda berada di Villa Jianwu atau akan membunuh anak bintang tujuh, hidup Anda akan dalam bahaya. Apa yang Anda lakukan bukanlah risiko yang kecil, tetapi risiko yang besar. Begitu mereka membunuh anak bintang tujuh, mereka akan melakukannya membunuhmu selanjutnya. Saya telah mengabaikan hal ini. Jadi sebaiknya Anda memikirkan kompromi sekarang. Anda terutama ingin tahu apakah mereka telah membunuh gerakan anak bintang tujuh atau anak bintang tujuh. Hanya dengan begitu Anda akan mengetahui keberadaan roh Dharma Awan Ungu dan bahkan keberadaan Huang. Ling Yao dan Sheng Chang Sheng, Anda harus memikirkan cara untuk memanfaatkan klan Huo tanpa menempatkan diri Anda dalam bahaya. Ini memang masalah besar. Setelah percakapan mendalam dengan Green Feather King, Su Fang memahami situasi seperti apa yang dia alami. Bahaya. Dia harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Setelah beristirahat selama beberapa hari, semua orang mengikuti Huo Wen dan para ahli lainnya ke zona bahaya Ibu Kota Jiwa. Hampir setengah tahun, mereka memasuki pegunungan primitif tempat zona bahaya Ibu Kota Jiwa berada. Ada berbagai jenis iblis abadi yang berbahaya dan binatang buas di pegunungan. Meskipun Villa Jian Wu dianggap sebagai kekuatan di dunia besar Yuan, di wilayah berbahaya ini, Villa Jian Wu hanyalah kekuatan kecil biasa. Murid manapun akan ketakutan setengah mati. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya melihat zona bahaya Ibu Kota Jiwa. Zona bahaya sama berbahayanya dengan jurang maut di dunia besar. Tidak ada yang tahu bagaimana zona bahaya terbentuk, tetapi semua orang tahu bahwa sebagian besar mereka masuk. Tiba-tiba, setelah melangkah ke kedalaman pegunungan, semua makhluk abadi ditekan oleh belenggu alami dari kedalaman pegunungan. Napas mereka melambat dan aura mereka menghilang. Mereka bisa terbang di udara, tapi sekarang mereka hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Jika bukan karena perlindungan semua orang, Su Fang dan murid-murid yang disebutkan namanya hanya bisa berjalan. Berjalan di tempat seperti itu hanya berarti mencari kematian. Ada lebih dari 30 makhluk abadi, dan hanya beberapa murid dalam nama yang merupakan dewa virtual. Sisanya adalah eksistensi yang melampaui dewa virtual. Meski begitu, mereka tetap terkena belenggu tersebut. Su Fang kurang lebih memahami apa itu zona bahaya. Semuanya, hati-hati. Menurutku semua orang tidak sering datang ke zona bahaya ibu kota jiwa. Ada banyak iblis abadi dan abadi dari berbagai vaksi dan bahkan dunia besar di sini. Kita harus bepergian sebagai kelompok dan tidak bisa bergerak sendiri. Ada arus bawah yang menakutkan di zona bahaya ibu kota jiwa. Ketika kekuatan ini mengenai makhluk abadi, itu akan menyeret mereka ke ruang berbahaya di kedalaman zona bahaya. Hampir tidak mungkin untuk keluar hidup-hidup. Semua orang mengikuti Huo Wen dan sampai ke sebuah gua yang sepertinya digali secara diam-diam oleh murid-murid Villa Jian Wu. Semua orang berkumpul. Sebelum memasuki kebuntuan ibu kota jiwa, Huo Wen berulang kali mengingatkan semua orang. 887. Di luar kerumunan, Su Fang dengan hati-hati menghafal segala sesuatu tentang kebuntuan ibu kota jiwa. Kalian, ingat, ada sejenis batu aneh di sini di Sol Capital Impasse yang disebut Sol Lea Fingstone. Batu jenis ini sangat istimewa. Begitu manusia mendekatinya, akan menyebabkan roh primordialnya berada dalam keadaan keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Sol Lea Fingstone adalah salah satu batu yang sangat istimewa yang digunakan untuk menempa senjata ajaib. Setelah ditambahkan ke senjata ajaib, itu dapat membuat senjata ajaib tersebut memiliki kemampuan untuk membelenggu roh primordial. Lebih dari 30 orang juga dibagi menjadi beberapa tim. Beberapa murid nominal juga ditugaskan ke tim yang berbeda. Secara kebetulan, Su Fang masih memimpin Cheng Yuan Feng dan tim mereka beranggotakan enam orang. Orang terkuat adalah Wang Yuhai. Mereka berenampun meninggalkan gua dan mulai memasuki kebuntuan ibu kota jiwa yang merupakan kombinasi hutan dan pegunungan. Cheng Yuan Feng menjelaskan kepada Su Fang dan murid nominal lainnya bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk mencari jenis batu asal yang disebut batu meninggalkan jiwa. Mereka tidak diperbolehkan masuk terlalu jauh ke dalam tempat itu, juga tidak diperbolehkan mencari harta karun lainnya. Batu meninggalkan jiwa. Ia juga memiliki kekuatan roh primordial. Ini adalah batu yang bagus. Kebetulan dia ingin meningkatkan Steri Dylight Sword, Flaming Cloud Spiritual God, dan Suan Huang Six Patas Pagoda, jadi dia membutuhkan banyak batu ini. Semakin dekat mereka ke kebuntuan ibu kota jiwa, semakin banyak kerangka yang mereka lihat. Ada kerangka manusia dan binatang, dan ada belenggu tak kasat mata seperti benturan roh primordial. Rasanya seperti medan magnet mulai ada di mana-mana. Kalian cari saja Sol Leavingstone di dekat sini. Kita akan masuk untuk mencari benda spiritual lainnya. Jika kita bertemu dengan iblis abadi, monster, atau pembudidaya lainnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah bersembunyi. Cheng Yuan Feng memberitahu mereka berdua, lalu dia buru-buru mengikuti Wang Yuhai dan yang lainnya untuk masuk lebih jauh ke puncak batu dan pegunungan. Saudara muda Xiao Yao, kamu, kamu dan aku akan tetap mencari batu meninggalkan jiwa bersama. Kamu dan aku akan berbagi secara merata, bagaimana setelah mereka pergi, murid nominal lainnya sangat ketakutan hingga dia gemetar dan mengepung Su Fang. Mustahil. Su Fang tersenyum beberapa kali, lalu dia melangkah ke sisi lain hutan, meninggalkan murid nominal itu berdiri di tempat yang sama. Dia perlahan bergerak maju dengan enggan. Setengah si Chen kemudian, Su Fang mendaki punggung gunung dengan berjalan kaki. Di depannya ada cekungan luas dengan serangkaian badai aneh. Meski disebut cekungan, namun terdapat beberapa hutan batu di dalamnya. Badai melanda, dan dengan kekuatan badai seperti itu, mereka mungkin bisa membunuh dewa virtual manapun. Zzzz. Begitu dia tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh hutan batu, tekanan aneh menekan auranya dan kekuatan ilahi dari roh primordialnya. Segera setelah dia melepaskan kekuatan lingkaran besar, keilahiannya yang baru lahir keluar dari hutan batu di sekitarnya. Yang mengejutkan, sambaran petir keluar dari kehampaan, memutar dan mendistorsi saat mereka menyerap energi sejati dan keilahian yang ki yang baru lahir. Oleh karena itu, ki sejati dan roh primordialnya dibelenggu lapis demi lapis. Untungnya, dia memiliki kemampuan kesempurnaan abadi yang hebat, itulah sebabnya dia bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan seorang esens immortal tidak akan dapat melihat dengan jelas bahwa ada belenggu yang begitu jelas dan ganas di alam. Yang abadi juga akan terbelenggu ketika mereka melepaskan akal sehatnya di sini. Esens immortals juga tidak kuat. Di ibu kota jiwa ini, mereka tidak tahu dari mana belenggu itu berasal. Su Fang mendekati beberapa batu yang memancarkan kekuatan ilahi. Dia menyadari bahwa tidak ada yang aneh pada permukaan bebatuan, tetapi ada kekuatan belenggu yang tidak terlihat di dalamnya. Lalu di bawah kakinya juga terdapat beberapa partikel batuan yang mengeluarkan aura belenggu yang cukup mengejutkan. Partikel-partikel ini seharusnya menjadi batu meninggalkan jiwa. Dia mengambilnya dan membandingkannya dengan cermat. Ketika dia meletakkannya di tangannya, ada kekuatan roh primordial yang berputar dan terdistorsi yang secara aktif melesat ke arah mata dan gelabela untuk menekannya. Jumlah batu esensi yang sangat mengejutkan. Mungkin karena dia masih manusia biasa. Jika dia telah mencapai level virtual immortal, kekuatan belenggunya mungkin tidak begitu kuat. Dia melepaskan pagoda 6 jalan Suan Huang dan mulai mencari di tanah. Dia dengan hati-hati merasakan dan menyerap semua batu dan partikel yang memiliki aura belenggu yang kuat. Hanya ada sedikit batu belenggu yang menutupi area yang luas. Kebanyakan dari mereka seukuran lengkeng. Tentu saja, baginya, semakin kecil semakin baik. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk memperbaikinya. Menaklukkan Goblin. Setelah setengah hari, dia hanya mengumpulkan sebagian kecil. Dia tidak bisa mengaktifkan indranya dan hanya bisa mencari langkah demi langkah. Itu terlalu sulit. Dia memikirkan seorang penolong yang bisa membantunya. Menguasai Wuling Goblin yang mengenakan jubah hitam mendarat di sampingnya dengan tubuh kokoh. Su Fang tidak berdiri pada upacara dan langsung memberinya batu meninggalkan jiwa. Lihatlah batu ini dan rasakan dengan baik. Lalu, lihat apakah kamu dapat menahan belenggu tempat berbahaya ini. Setelah mengatakan itu, lengan monster spiritual yang bermartabat itu berubah menjadi batu hitam. Dia meraih batu meninggalkan jiwa dan membungkusnya dengan lengan batunya. Berdesir. Tak disangka, kepala Wuling Goblin pun ikut berdengung. Ia berseru, batu jenis apa ini? Tanpa disadari, batu ini dapat memberikan tekanan yang sangat mengejutkan pada roh primordial seseorang di dunia ini. Guru, tidak apa-apa. Tidak peduli betapa anehnya, itu tetaplah sebuah batu. Ia memiliki aura yang sama denganku. Saya bisa mengendalikannya sampai batas tertentu. Kalau begitu, bisakah kamu merasakan batu meninggalkan jiwa dalam skala besar di tempat berbahaya ini? Su Fang bertanya lagi. Ya, saya bisa. Saya tidak akan menggunakan roh primordial saya. Saya dapat menyerap aura alam di sini dan secara kasar saya dapat merasakan aura batu itu. Itu lebih baik lagi. Pergi dan cari batu meninggalkan jiwa. Kamu bisa menggunakannya untuk mengolah dan memperkuat dirimu di masa depan. Saya akan mulai dari sisi lain. Hati-hati, pasti ada banyak kultifator di sini. Kamu bisa belum bertarung dengan makhluk abadi. Tuan, jangan khawatir. Saya akan menggunakan wujud asli saya dan perlahan mencari di antara batu-batu itu. Desir. Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu. Dia melingkari batu-batu itu dan mendekati sekelompok batu yang lebih padat. Saya tidak bisa datang ke tanah terlarang ibu kota jiwa tanpa alasan. Saya mendengar bahwa ada banyak benda spiritual di sini yang dapat di sini setelah jatuhnya beberapa prajurit yang kuat. Itu semua adalah sumber daya. Dia berani dengan keahliannya. Su Fang tidak peduli bahwa dia adalah orang biasa. Dia mengaktifkan harta karun natalnya dan fokus pada kekuatan bumi. Dengan cara ini, dia bisa terbang pada ketinggian rendah di sini. Tentu saja, dia tidak mau terbang. Dia lebih suka berjalan cepat dan melihat lebih dalam. Di luar cekungan ini terdapat bagian yang lebih dalam dari tanah terlarang ibu kota jiwa. Us, gelombang. Seolah-olah dia sedang menginjak es tipis. Dia melihat hutan di punggung bukit. Dia baru saja akan pergi dan melihat-lihat ketika dia melihat lebih dari selusin makhluk abadi terbang di ketinggian rendah dengan pedang terbang mereka. Su Fang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Untungnya, ketika para dewa ini melihat bahwa dia hanyalah orang lemah biasa, mereka tidak meliriknya untuk kedua kalinya dan terbang ke kedalaman zona bahaya. Hampir saja. Orang-orang abadi itu adalah kultifator yang baik. Jika mereka berasal dari sekte jahat, maka dia akan mendapat masalah besar. Tapi dia kurang beruntung. Ketika dia akhirnya sampai di tepi hutan, dia melihat beberapa penggarap jahat berjalan dalam kegelapan. Hutan telah ditempati oleh makhluk abadi. Dia mengitari punggung gunung dan memasuki hutan batu yang tinggi dan lebat. Hutan batu ini istimewa. Ada hutan di dalamnya dan dipadukan dengan hutan batu. Kelihatannya seperti hutan batu, tapi nyatanya, ada berbagai jenis pohon abadi di mana-mana. Mendesis, mendesis, mendesis. Dia tidak menyangka belenggu roh primordial di sini akan menjadi lebih mengerikan. Itu beberapa kali lebih kuat dari tempat lain. Sufang merasa otaknya membesar dan akan meledak. Belenggu roh primordial membuat bukaan ilahinya bergetar. Roh primordial di sekitarnya tidak tahan terhadap tekanan dan menghilang. Sufang mengatupkan giginya dan mengaktifkan tanda disintegrasi iblis surgawi dan menggabungkannya dengan lempeng darah iblis sejati. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi bukaan ilahi miliknya. Makhluk abadi yang normal tidak akan datang ke tempat berbahaya seperti itu. Mereka harus berurusan dengan belenggu roh primordial sepanjang waktu. Tidak ada makhluk abadi yang datang ke sini dan menyanyiakan energi mereka. Batu jiwa meninggalkan. Begitu dia masuk, dia melihat batu jiwa seukuran telapak tangan meninggalkan antara batu besar dan hutan. Ini menarik perhatian Sufang. Itu sangat besar. Dia takut ini cukup untuk membuat artefak doktrin. Dia menyimpannya dan berbalik. Dia melihat tunas ajaib di pohon besar di depannya. Kecamba ini penuh dengan ki spiritual. Mungkin karena Sufang adalah manusia biasa, dia merasa kecamba ini tidak sederhana. Ketika dia melihat kecamba, dia berpikir tentang manusia yang sedang memetik sayuran. Mereka biasanya suka memetik kecamba untuk dimakan. Itu adalah harta yang bagus. Mereka bisa dimakan seperti pil abadi. Dia mendatangi pohon besar itu dan hanya bisa memanjat pohon itu dan memetik tunasnya. Kecepatannya masih terlalu lambat. Dia menggunakan kemampuan elemental kayunya. Beberapa tanaman merambat tiba-tiba tumbuh dari lengan kirinya dan menjulur di sepanjang pohon besar. Mereka sepertinya punya mata. Mereka memanjat kecamba lalu meringkuk dan memungutnya. Sufang segera memetik kecamba itu. Tanaman yang tumbuh di dunia hebat ini juga bisa menjadi pohon abadi. Namun, mereka tidak dapat berkultivasi dan tidak memiliki banyak kemampuan. Mereka hanya bisa tumbuh di tanah dunia besar sebagai tanaman biasa. Tidak semua tanaman bisa menjadi sehebat pohon roh labu surgawi. Berdengung. Berdengung. Saat dia masih memetik kecamba, tiba-tiba ada gerakan di lengan kanannya. Itu adalah roh ki dharma ungu. Tampaknya ada aura di dalam yang menarik roh ki dharma ungu. Ini aneh. Roh ki dharma ungu hanya akan bekerja pada harta ki ungu dan dharma primordial. Mungkinkah? Tanpa pikir panjang, dia segera menggunakan elemental divine mait kayu miliknya. Tanaman merambat tumbuh dari lengan kirinya dan melingkari mahkota pohon besar. Dia seperti ayunan saat mendekati kedalaman. Itu adalah. Setelah tiga li, dia sepertinya telah sampai di tengah hutan batu. Ada sebuah pohon besar yang tingginya puluhan kaki. Itu bukanlah pohon biasa karena terdapat puluhan kerangka di sekitar pohon tersebut. Ada juga beberapa kerangka yang terbungkus dahan dan batang. Kerangka itu jelas memiliki banyak harta dharma, cincin penyimpanan, dan harta lainnya. Bahkan ada tas kosong yang familiar. Ada lusinan artefak dao, menambahkan penyimpanan harta dharma lainnya, ada ratusan harta karun di sini. Tidak heran roh ki dharma ungu bergerak. Roh ki dharma ungu, biasanya Anda tidak bereaksi apapun saat menemukan harta dharma. Sebaliknya, Anda dapat menemukan banyak harta karun di lingkungan alam ini. Su Fang sangat gembira. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menarik kembali kakinya. Jangan mendekati iblis pohon itu. Pada saat ini, batu diok darah yang menyatu dengan tubuhnya dan suara mistik luo terdengar samar. Iblis pohon melihat bahwa aku hanya bisa menggunakan kemampuan elemen kayuku untuk mengumpulkan harta karun dari jarak jauh. Tidak mudah bagi iblis pohon semacam ini untuk membudidayakannya. Ia tidak kuat, tetapi ada terlalu banyak dewa virtual. Jika Anda seorang dewa, Anda masih bisa bertarung dengannya. Setan pohon ini sedang dalam proses melepaskan cangkangnya dan bertransformasi. Ia perlu menyerap esensi manusia. Itu sebabnya ia menempatkan sejumlah besar artefak dao di sini untuk menarik para pembudidaya untuk merebutnya. Siapa bilang aku tidak bisa menerimanya? Su Fang tiba-tiba menekan dorongan hatinya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk aman. Sebagai akibat, beberapa tanaman merambat ramping tumbuh dari tangan kirinya dan perlahan merangkak dari tanah menuju pohon iblis. Melihat hal tersebut, mistik memuji. Kemampuan elemen kayu yang kamu miliki sangat mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, di masa depan, kemampuan elemen kayu akan memungkinkanmu untuk bertahan hidup di banyak tanah terlantar, tempat berbahaya, jurang maut, atau bahkan di luar angkasa. Kemampuan elemen kayu mewakili kekuatan kelangsungan hidup dan kehidupan. Mencicit. Ben berpikir. Jika dia diam-diam melepaskan kemampuan elemen kayu, dia bisa mendapatkan artefak dao dari iblis pohon. Tapi tiba-tiba, sejumlah besar duri kayu tajam keluar dari pohon iblis dan secara akurat menembus tanaman merambat di tanah. Manusia yang penuh kebencian, kamu sebenarnya memiliki kemampuan elemen kayu. Kamu ingin mencuri harta karun raja ini, menghancurkan rencana raja ini, dan mencegah raja ini melepaskan cangkangnya dan berubah menjadi manusia. Setan pohon tiba-tiba mengeluarkan suara serak, tua, dan menakutkan. 888. Kamu bisa bicara, Su Fang terkejut. Setan pohon sangat lancang. Raja ini telah lahir di sini selama ratusan ribu tahun. Dia telah melahap esensi langit dan bumi dan akan melepaskan cangkangnya dan bertransformasi. Berbicara adalah permainan anak-anak. Jika kamu berani mendekat, raja ini akan mengubahmu menjadi abu. Tidak bisakah kamu melihat ada banyak tulang di sini? Aku tahu, kemampuanmu adalah menyerang dari jarak dekat, bukan dari jarak jauh. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kan? Tiba-tiba, Su Fang berjalan keluar secara terbuka, 100 meter dari pohon iblis. Tak perlu dikatakan lagi, tebakannya benar. Setan pohon ingin menyerang, tetapi duri kayunya baru saja mengembun dan tidak menyerangnya. Terus kenapa? Kamu berani? Jadi datang dan lihatlah, teriak setan pohon. Pada saat ini, Su Fang juga menunjukkan ekspresi muram. He he, aku punya cara untuk menghadapimu. Tidak ada orang di sekitar. Aku ingin kamu menangis minta tolong. Membual, kamu hanyalah manusia tingkat rendah. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak membual, kamu akan segera mengetahuinya. Aku akan menjadikanmu kekuatanku. Untuk mendapatkan begitu banyak artefak dan harta karun dao, setan pohon tidak memiliki peluang untuk berhasil. Awalnya, mustahil baginya untuk berurusan dengan iblis pohon dan mendapatkan harta karun itu. Namun, entah kenapa, Su Fang justru tertawa terbahak-bahak dan terlihat sangat percaya diri. Kamu benar-benar punya cara. Bahkan Lao, yang berada di Blut Jade, pun bingung. Su Fang terkekeh dan tiba-tiba menggunakan flaming cloud wings untuk melayang di udara di depan tridimen. Sebuah cermin muncul di tangan kanannya. Bang! Lampu merah tiba-tiba menyapu ke arah pohon setan. Huff! Harta Dharma belaka bisa menangani raja ini. Kamu meremehkan raja ini. Setan pohon sangat marah, dan tanah di sekitarnya berguncang. Sejumlah besar akar pohon terguncang dari tanah, melayang seperti cakar hantu. Kemudian, mereka melambai dan memutar bersama-sama, meluncur ke arah lampu merah. Namun, lampu merah bukanlah kekuatan harta Dharma biasa. Di bawah serangan dahsyat bayangan pohon, ia tidak terpengaruh sama sekali. Ia segera menyentuh pohon iblis dan kemudian berguling, menyelimuti pohon iblis. Setan pohon tiba-tiba terdiam. Akar pohon tersebut juga kehilangan kendali dan membeku di udara. Ini? Ini, setan pohon panik di lampu merah. Tapi sudah terlambat. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya primordial Chaos Secret. Tangan kanan Sufang menekan sedikit, dan api merah langsung menyebar ke sekitar pohon iblis. Sebelum bisa membakar banyak, seluruh pohon iblis bergetar, dan ki iblisnya runtuh. Kuat, primordial Chaos Secret memang sangat kuat. Setan pohon yang telah membunuh banyak orang lebih rendah daripada semut di depannya. Ini adalah keberuntungan Sufang. Mengapa? Setan pohon sangat kuat. Sufang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, tapi dia tidak menyangka iblis pohon tidak bisa bergerak cepat. Inilah kelemahannya. Target termudah yang harus dihadapi oleh primordial Chaos Sage adalah iblis yang tidak bergerak seperti iblis pohon. Iblis pohon itu gemetar hebat, dan aura iblisnya menghilang selapis demi selapis. Seluruh tajuk pohon juga mulai menyusut. Setan pohon mulai memohon belas kasihan. Lepaskan aku, lepaskan aku, yang mulia abadi. Kamu telah membunuh begitu banyak manusia. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah berpikir bahwa surga akan melepaskanmu begitu saja? Sufang tampak seperti dewa perang yang tiada taranya. Auranya melonjak saat dia menekan dengan tangan kanannya. Suara mendesing. Pada saat ini, lingkungan sekitar trin terbakar, membakar trin hingga bergetar dengan suara mendesis. Tak lama kemudian, trin tersebut tidak lagi meronta, karena kesadarannya sudah hancur. Ia ditakuti setengah mati oleh kekuatan ilahi tertinggi dari cermin kuno. Harta karun apa ini? Keheranan dan keingintahuan lau datang dari dalam tubuhnya. Sufang mengaktifkan primordial chaos sekret, dan itu melayang di depan batu giyok darah di tubuhnya. Cermin yang aneh. Lau, yang berada di dalam batu giyok darah, tertarik dengan primordial chaos sekret kuno. Tiba-tiba, Lau memperlihatkan ekspresi terkejut. Jadi ini adalah artefak ilahi. Artefak ilahi? Artefak ilahi tertinggi yang melampaui semua artefak dao. Itu benar-benar artefak ilahi. Sufang merasa asal-usul Lau sangat luar biasa. Dia bisa melihat sekilas bahwa cermin kuno itu adalah artefak ilahi. Dia tidak bisa menahan tawa. Hehehe, ini adalah artefak ilahi. Meskipun aku tidak tahu harta karun apa itu, kemampuannya adalah untuk menekan Big Goblin. Hanya saja itu belum digunakan untuk melawan dewa. Harta karun yang menantang surga harus disimpan dengan baik. Jangan terlalu sering menunjukkannya kepada orang lain. Meskipun ada artefak ilahi di dunia luar, semuanya adalah keberadaan biasa. Artefak ilahi milikmu ini adalah yang terbaik yang pernah ku miliki. Dilihat, itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Begitu muncul di dunia luar, saya rasa dunia luar yang tak terhitung jumlahnya akan terguncang olehnya. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan harta karun seperti itu menyebar. Dia fokus pada pohon iblis lagi. Setan pohon tidak lagi menjadi ancaman. Dia mengaktifkan primordial chaos sekret, dan semua lampu merah menghilang. Dia dengan cepat tiba di depan pohon setan. Pohon iblis telah menyusut setengahnya. Beberapa mayatnya berserakan di tanah. Dia mengaktifkan pagoda enam jalan Suanhuang. Tidak peduli harta apa itu, dia dengan cepat menyerapnya. Pedang terbang, pedang, tombak, cincin penyimpanan, dan baju besi semuanya diserap ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Seperti yang diharapkan, dia memperoleh lebih dari seratus harta. Pada saat ini, dia melihat ke arah pohon iblis dan mengaktifkan sebuah gerbang. Kekuatan ilahi elemen kayunya berputar di atas pohon iblis. Kemudian, seperti Hercules, dia mulai memindahkan gunung dan sungai. Berdiri. Tanah berguncang, dan bebatuan di sekitarnya mulai runtuh. Tubuh pohon iblis mulai ditarik keluar dari tanah sedikit demi sedikit dan diserap oleh gerbang. Setelah dua jam, dia akhirnya menarik pohon iblis itu keluar dari tanah. Ketika dia melihat ke lubang pohon lagi, dia melihat jurang maut di bawah. Tampaknya pohon iblis tumbuh di udara suatu ruang bawah tanah. Suara mendesing gelombang. Saat dia bersantai dan hendak mengumpulkan harta karun dan menyerap energi setan pohon, angin dingin tiba-tiba bertiup. Tanpa diduga, hembusan angin dingin bertiup dari lubang dalam di bawah pohon iblis, seperti hembusan uap dingin yang tiba-tiba meledak di udara. Su Fang tidak punya waktu untuk bereaksi. Bersamaan dengan ledakan tersebut, sejumlah besar batu, material, dan tanah tersedot ke dalam jurang maut. Kamu terlalu ceroboh. Ini adalah arus bawah yang sering muncul di zona berbahaya. Su Fang merasa dunia terbalik. Dia melihat bintang. Bagaimana saya tahu bahwa ini adalah arus bawah? Su Fang mengeluarkan seteguk air liur. Kini, dia pun ingin mencari obat penyesalan. Ledakan, ledakan. Dia masih tidak tahu ke mana arus bawah akan membawanya. Tiba-tiba, beberapa batu dan puing jatuh ke tanah, menyebabkan tubuh Su Fang retak dan hancur. Kesadarannya sangat jelas, tapi itu hanya tubuhnya. Itu mungkin tertiup ke dalam sarang lebah oleh sejumlah besar material dan batu. Mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang hebat, dia menemukan bahwa ini adalah ruang waktu yang penuh dengan udara dingin dan belenggu yang familiar pada roh primordial dan kisejati. Sebagian besar tubuhnya terkubur reruntuhan. Kecuali dadanya, seluruh tubuhnya dihancurkan menjadi pasta daging. Tulangnya hampir patah. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, mereka pasti sudah dihancurkan sampai mati. Tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup. Jauh di dalam tubuhnya, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, inilah keuntungan memiliki tubuh kesempurnaan agung. Tentu saja, bahkan tubuh kesempurnaan agung biasa pun tidak akan sekuat milik Anda. Saya kira tubuh Anda telah menyatu dengan kekuatan khusus lainnya untuk bisa bertahan hidup di bawah penguburan seperti ini. Saya hanya perlu pulih secara perlahan. Mungkin akan memakan waktu kurang dari setengah bulan. Sekarang, Su Fang tidak sedang terburu-buru. Dia membiarkan dirinya berbaring di reruntuhan dan kemudian mulai menelan pil abadi. Mulai dari pagoda enam jalan suan huang, dia mulai menyerap esensi pohon monster. Hampir semuanya dituangkan ke lengan kiri kayu penjinak naga terlebih dahulu. Pil abadi. Dia tidak kekurangannya sekarang. Dia memiliki begitu banyak pil abadi di cincin penyimpanan dan harta karunnya. Tubuhnya mulai beregenerasi dan memperbaiki dirinya dengan cepat. Selama ini, Su Fang juga memeriksa ruang di sekitarnya. Ia menemukan bahwa ini adalah reruntuhan ruang waktu yang dibentuk oleh berbagai jenis keruntuhan. Tidak ada batu di sekitarnya, tapi semacam pesona. Tampaknya itu adalah ruang waktu. Ia bertanya kepada lau dan ternyata arus bawah yang berada di zona bahaya tersebut berasal dari pergerakan bumi di kedalaman zona bahaya tersebut. Itu dibentuk oleh aura yang dikeluarkan dari ruang waktu di dalam. Ruang arus bawah ruang waktu seperti itu sebenarnya adalah retakan alami yang terbentuk di bawah zona bahaya atau ngarai bawah tanah. Seiring berjalannya waktu, ngarai dan retakan tersebut akan membentuk pesona alam di bawah kekuatan alam, yang juga merupakan medan aura alam. Ini akan membentuk arus bawah ruang waktu. Dengan kata lain, dia masih berada di zona bahaya ibu kota jiwa, hanya di ruang tertentu di bawah bumi. Dia terlalu beruntung. Menurut lau, iblis pohon hidup di antara arus bawah dan bumi menyerap kekuatan khusus dari dua ruang waktu untuk hidup. Itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Setelah hilang, arus bawah akan dikeluarkan. Setengah bulan kemudian, bagian bawah tubuhnya menyelesaikan perbaikan sendiri sesuai jadwal. Dengan beberapa suara gemuruh, dia melayang dari reruntuhan. Segala sesuatu di sekitarnya terasa dingin, dan dari waktu ke waktu, akan ada arus bawah yang menakjubkan yang mengalir di udara. Lau berkata di dalam tubuhnya, jika Anda ingin pergi dari sini, Anda harus menemukan medan aura ruang waktu yang lebih lemah. Anda dapat pergi dari sana. Namun, ada juga segala macam bahaya di ruang bawah saat ini. Tidak ada yang tahu apa akan terjadi di detik berikutnya. Pertama-tama kamu bisa mencari harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terjatuh di reruntuhan. Biasanya, di ruang bawah tanah seperti ini, banyak sekali harta karun yang terpendam. Beberapa makhluk abadi bahkan datang ke sini untuk mencari harta karun. Belenggu itu terlalu menakjubkan. Su Fang hanya bisa berjalan. Menurut Lau, dia pergi jauh ke dalam reruntuhan untuk mencari harta karun. Tak perlu dikatakan lagi, dia benar-benar menemukan harta karun di beberapa tulang. Dan ada juga mayat iblis abadi. Tampaknya mereka juga terlibat dalam arus bawah dan terhempas hingga mati. Su Fang sekarang mengerti bahwa dia beruntung bisa bertahan hidup. Dia menemukan banyak mayat secara berurutan. Mayat ini sepertinya belum lama mati. Jubahnya lumayan, tapi sebagian besar sudah hancur. Saat ini, dia menemukan dua mayat lagi. Salah satunya berada sedikit lebih rendah dan sudah membusuk, tetapi yang di atas sepertinya belum lama mati. Ia tertarik dengan jubah yang dikenakan mayat tersebut. Jubah ini sebenarnya berwarna langit berbintang, dan ada banyak pola bintang yang berkelap-kelip di atasnya. Luar biasa. Pasti ada harta karun. Su Fang melepaskan kekuatan kendalinya dan memindahkan reruntuhan di mayat itu. Siapa yang tahu begitu kekuatan kendalinya menyentuh mayat itu, jubah langit berbintang tiba-tiba bergetar. Su Fang sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah. Mungkinkah orang ini tidak mati? Saat dia dalam keadaan bingung, mayat itu tiba-tiba mengembun menjadi sosok yang samar. Dia bisa melihat wajahnya. Itu adalah seorang pria berjubah langit berbintang yang berusia kurang dari 30 tahun. Ternyata itu adalah secercah roh primordial. Menepuk dadanya, Su Fang mendekati roh primordial sosok ini. Nama saya Huang Fu Yinghua, murid dari sembilan istana astral surgawi. Pertama, saya terluka parah oleh sesama anggota sekte dan ketika saya melarikan diri, saya disergap oleh arus bawah. Pada akhirnya, tubuh dan jiwaku hancur. Saya harus menggunakan kekuatan terakhir saya untuk mempertahankan hidup saya. Karena aku bisa bertemu denganmu di saat-saat terakhir, itu artinya kita sudah ditakdirkan. Saya harap Anda dapat menerima jejak dao saya dan menjadi murid sembilan istana astral surgawi. Setelah itu, Anda dapat pergi dan bertemu dengan sesama anggota sekte saya dan memberitahu mereka tentang pertemuan saya di sini. Jika Anda mau, Anda bisa pergi ke sembilan istana astral surgawi di masa depan. Saya hanya seorang kultifator yang lewat. Meski terkejut, Su Fang masih sangat tenang di hadapan roh primordial ini. Apa konstelasi sembilan surga? Apa Huangfu Yinghua? Tujuannya hanya untuk mendapatkan jiwa dharma awan ungu. Huangfu Yinghua berkata dengan lemah, sepertinya kamu tidak tahu tentang konstelasi sembilan surga. Ini, ini adalah sudut dunia besar Yuanlu. Kamu harusnya tahu tentang keberadaanku. Begitukah? Sekte budidaya yang sangat kuat. Su Fang penasaran. 889 Keilahian lemah Huangfu Huaying yang baru lahir sedikit bergetar. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia merasa setiap orang harus tahu tentang konstelasi sembilan surga. Dia memandang Su Fang dengan heran. Konstelasi sembilan surga tidak berada di dunia lautan keberuntungan Yuan, juga tidak berada di alam eksistensi utama manapun. Ia berada di antara dunia lautan keberuntungan Yuan dan dunia besar ao abadi, di reruntuhan ruang waktu. Di antara dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, konstelasi sembilan surga berdiri di puncak keberadaan. Setiap murid adalah seorang jenius yang tiada taranya. Mantra kecil bintang sembilan surga dari sekte kami juga merupakan seni energi tiada taraf yang diketahui semua orang. Tuan, orang ini benar. Konstelasi sembilan surga memang merupakan kekuatan besar. Pada saat ini, Su Fang juga sedang berkomunikasi dengan mini kosmos immortal Ketel. Istana abadi awan putih adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia besar keberuntungan Yuan. Namun jika dibandingkan dengan konstelasi sembilan surga, masih sedikit kurang. Konstelasi sembilan surga telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki jutaan makhluk abadi. Ritus Taoismenya tidak berada di dunia besar manapun, melainkan di reruntuhan ruang waktu di luar ruang waktu. Bahkan di dunia abadi kian besar, semua orang mengetahuinya. Ini adalah eksistensi yang melampaui istana abadi awan putih. Guru, Anda tidak boleh menyianyiakan kesempatan ini. Ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Su Fang benar-benar tergoda. Bagaimana menurutmu anak muda? Ini keinginan terakhirku sebelum aku mati. Itu juga bisa mengabulkanmu. Di masa depan, jalur kultifasimu akan semakin cerah. Kata keilahian Huang Fu Huaying yang baru lahir mendesak. Jelas, waktu yang tersisa tidak banyak. Su Fang masih tenang. Dalam menghadapi kesempatan yang dikirimkan dari surga, dia tidak merasa cemas sama sekali. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah konstelasi sembilan surga berada di atas dunia besar Aoi abadi? Itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana Anda ingin saya menjawabnya? Jawab dengan jujur. Dunia besar Aoi abadi adalah dunia makro dengan dewa yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga memiliki beberapa kekuatan yang kuat, terutama penguasa sektor dari dunia makro, yang sangat kuat. Jika kita berbicara tentang kekuatan keseluruhan, bintang sembilan surga milikku istana secara alami sedikit lebih lemah daripada dunia makro. Namun, dalam hal pengaruh dan budidaya, istana bintang sembilan surga saya lebih unggul. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jika kekuatan di dunia besar Aoi abadi tidak bersatu, mereka tidak akan bisa menandingi Sekte Dao saya. Namun, jika mereka bersatu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan melampaui Sekte Dao saya. Tapi terus kenapa? Sekte Dao saya terletak di kedalaman ruang dan waktu, bebas dan tidak terkekang. Kalau begitu aku setuju. Setelah mendengarkan, Su Fang menganggup dengan tegas. Kamu benar-benar tak terduga. Sebutkan namamu. Mereka. Oke. Roh primordial Huang Fu Hua Ying tiba-tiba mengeluarkan kilau yang sedikit kuat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar esensi dari tubuhnya. Dia mulai membentuk segel. Saya, Huang Fu Hua Ying, telah berkultivasi selama 500 ribu tahun. Saya lahir di konstelasi 9 surga sejak saya masih muda. Saya menyerap kekuatan bintang dan mengembangkan Dao bintang. Namun, hidup tidak dapat diprediksi dan saya dianiaya oleh teman-teman saya. Untungnya, Dao surga melindungi saya dan memungkinkan saya mendapatkan pewaris segel Dao, Su Fang, ketika kehidupan Dao saya akan segera berakhir. Saya menggunakan seluruh kekuatan hidup saya untuk mengolah segel Dao dan lulus berikan kepada Su Fang. Sejak saat itu, saya adalah anggota konstelasi 9 surga. Berdengung. Dia memisahkan telapak tangannya dan menjentikkan jarinya. Dari telapak tangan Huang Fu Hua Ying, Suang Guang seukuran kepalan tangan terbang keluar. Roh primordialnya mulai menghilang. Dia meninggalkan kalimat terakhir. Saya meninggalkan harta karun di segel Dao untuk bersaing dengan rekan-rekan saya. Itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan. Saya tidak menyangka bahwa saya, Huang Fu Hua Ying, pada akhirnya akan menjadi pemandu bagi orang lain untuk berkultivasi. Peng. Setelah mengucapkan kalimat ini, roh primordialnya benar-benar runtuh dan lenyap. Suang Guang datang ke depan Su Fang. Su Fang masih cukup berhati-hati. Dia melepaskan persepsinya untuk melihat apakah Suang Guang berbahaya. Ini adalah konstelasi 9 surga. Mungkin itu adalah perpaduan zaman kuno. Su Fang merasakan aura Suang Guang, dan Lao, yang berada di dalam batu giyok darah, juga berkata, ini memang tidak sederhana. Teknik budidaya yang dikembangkannya mengandung esensi dunia. Tampaknya di era keabadian ini budidaya, konstelasi 9 surga memang sebuah kekuatan. Su Fang, yang merasakan Suang Guang, mendengar kata-kata Lao dan tiba-tiba tergerak. Yang mulia, apakah menurut Anda akhir dari kultivasi abadi adalah dunia kultivasi? Bagaimana menurutmu? Sepertinya kamu tahu kekuatan apa yang sebenarnya ingin dikembangkan oleh para penggarap di alam bawah. Kamu hanya manusia fana, tetapi kamu memiliki esensi dunia yang menakjubkan. Lao berkata, Anda pasti telah mengembangkan banyak kekuatan asal dunia di dunia kecil. Saya sebenarnya menemukannya secara tidak sengaja. Saya mengetahui bahwa puncak tertinggi kultivasi bagi para kultivator adalah dunia bintang. Kedalaman langit adalah tujuan para kultivator. Anda sangat beruntung dapat memastikannya sejak dini dan memahami arti sebenarnya dari kultivasi. Makhluk abadi lainnya masih jauh dari dapat memahami hal ini. Menurutku konstelasi 9 surga juga tidak sederhana. Mereka menggunakan segel dao semacam ini untuk menemukan murid dan penerus di dunia. Metode penerimaan murid seperti ini memang jarang terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa konstelasi 9 surga itu luar biasa. Saya juga berpikir bahwa Anda harus menggunakan kekuatan ini untuk berkultivasi. Ini akan sangat membantu Anda. Mari kita bicarakan nanti. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan segel dao, dia pertama kali menyegel harta ini di inti emas asal miliknya. Menurut kata-kata terakhir Huangfu Yinghua, ada harta karun lain di dalamnya. Harta karun ini seharusnya cukup bagus. Berderak. Mayat Huangfu Yinghua mulai terbakar secara spontan. Hanya dalam waktu setengah dupa, mayat itu berubah menjadi tumpukan abu dan menghilang bersama reruntuhan di bawah arus bawah. Tidak ada yang tertinggal. Dia ingin membuat kuburan untuk orang ini, tapi kemudian dia berpikir lebih baik. Sejak seorang kultifator melangkah ke jalur kultifasi, mereka memperlakukan diri mereka sendiri seperti tumpukan tulang busuk. Tersebar di alam juga merupakan tempat yang baik untuk dimiliki. Itu 10 ribu kali lebih baik daripada dimakan oleh Big Goblin dan Iblis. Su Fang mulai mencari ke depan lagi. Indranya pasti sangat terbelenggu dalam ruang arus bawah dan kehilangan keunggulan indranya. Lebih dari 10 makhluk abadi tiba-tiba terbang di depannya, dan dia baru menemukan mereka ketika mereka hampir bertatap muka. Suara mendesing. Ketika makhluk abadi ini melihat Su Fang, mereka saling memandang. Kemudian, salah satu pemuda itu mengangguk, dan makhluk abadi lainnya datang ke depan Su Fang. Di ruang berbahaya seperti itu, saya masih bisa bertemu dengan sekelompok kultifator seperti itu. Orang-orang ini, kali ini, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Makhluk abadi ini berdiri di depan Su Fang seperti tembok. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda menjawabnya dengan baik, saya dapat memberi Anda manfaat yang baik. Bagaimana Su Fang bisa memilih? Dia mengangguk berulang kali. Pada akhirnya, orang ini mengambil potret. Itu adalah gulungan gambar yang dipadatkan dengan pola abadi. Itu adalah seorang pria berjubah berbintang. Itu adalah Huang Fu Huaying yang pernah ditemui Su Fang sebelumnya. Yang abadi bertanya, orang ini adalah seorang kultifator jahat. Dia membunuh banyak orang, termasuk teman kita. Dia sepertinya telah melarikan diri ke ruang ini. Pernahkah Anda melihat orang ini sebelumnya? Su Fang buru-buru membungkuk. Tidak, belum. Saya beruntung bisa bertahan hidup di sini. Baru pada saat itulah saya bertemu dengan kalian semua dewa tertinggi. Saya harus berterima kasih atas pengingat Anda. Jika saya benar-benar melihat orang ini, saya akan bisa untuk melarikan diri. Buang-buang waktu saja. Yang abadi melompat dengan tidak senang. Mencari Huang Fu Huaying dan mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator jahat. Hanya ada satu kemungkinan. Di antara orang-orang ini, salah satu dari mereka pastilah orang yang membunuh Huang Fu Huaying. Dia juga seorang abadi dari konstelasi sembilan surga. Su Fang buru-buru menggunakan pendengarannya yang sempurna. Untungnya, pada jarak ini, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Setelah beberapa saat, pemuda abadi di tengah berkata, tidak apa-apa jika kamu belum melihatnya. Huang Fu Huaying terluka parah olehku. Dia mungkin terkubur di kedalaman reruntuhan. Kemungkinan dia masih hidup adalah tidak tinggi. Supremasi abadi, haruskah kita melanjutkan pencarian? Orang abadi yang sedang berbicara dengan Su Fang bertanya dengan ketakutan. Tentu saja, kita tidak bisa melepaskan kemungkinan apapun. Setelah mencari reruntuhan terakhir, segera kembali dan bunuh semua makhluk abadi yang kamu temui sebelumnya. Jangan biarkan siapapun hidup-hidup. Iya. Mereka mendengar niat membunuh yang kuat. Lebih dari selusin makhluk abadi perlahan terbang di atas Su Fang. Mereka semua ahli, bukan dewa virtual. Hampir saja. Ketika yang abadi menghilang, Su Fang hanya punya satu pikiran. Lari demi nyawanya dan tinggalkan ruang bawah tanah ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika orang-orang ini kembali, hanya akan ada satu hasil. Mereka akan dibungkam. Membunuh satu sama lain di konstelasi sembilan surga mungkin bukan masalah kecil di konstelasi sembilan surga. Orang ini harus memastikan bahwa Huang Fu Hua Ying telah meninggal. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Gemerisik-gemerisik. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan berhenti mencari harta karun. Sebaliknya, dia terbang menuju tempat berkumpulnya alam yang aneh di tepinya, mengabaikan konsumsi energi yang disebabkan oleh belenggu tersebut. Pada saat ini, Lao, yang berada di dalam batu giyok darah, berkata dengan santai, kamu dapat bertemu Huang Fu Hua Ying ini pada waktu yang tepat. Kamu baru saja bertemu dengannya dan orang lain datang mencarimu. Ini adalah takdir yang memungkinkan kamu untuk bertemu Huang Fu Hua Ying ini. Saya pikir Anda pasti akan berkultivasi di konstelasi sembilan surga di masa depan. Tuan, Anda percaya pada takdir? Akhirnya ada seseorang yang berbicara. Su Fang memiliki kesan yang baik terhadap Lao. Terlebih lagi, meskipun Lao misterius dan kuat, setidaknya dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat membahayakan Su Fang. Lao berpengetahuan luas dan memiliki pandangan berbeda dalam segala hal. Orang harus berinteraksi dengan orang yang lebih kuat dan lebih menonjol dari mereka. Hanya dengan begitu mereka akan tumbuh. Takdir? Kamu mungkin mengira itu ilusi, tapi takdir memang ada. Apalagi dikabarkan ada orang yang mengembangkan teknik takdir yang bisa menangkap rahasia surga. Dunia ini tidak akan membiarkanmu bertemu dengan seseorang atau harta karun. Gratis. Selalu ada koneksi. Kalau begitu, sudah merupakan takdir bahwa kau dan aku bisa bertemu. Tentu saja sudah takdir bahwa Anda dan saya saling mengenal. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi saya sangat mempercayainya. Saya seorang pemurni tubuh, Anda juga seorang pemurni tubuh. Kami berdua memiliki pemurni tubuh dan kami berdua mengejar puncak dari pemurni tubuh. Hanya poin ini saja yang menunjukkan bahwa takdir membuatmu dan aku berjalan bersama dan bertemu di lembah jurang neraka. Dan kamu, Huang Fu Hua Ying, dan konstelasi sembilan langit juga sama. Mungkin aku akan mengetahuinya di masa depan. Meski hanya percakapan sederhana, Su Fang merasakan rasa nyaman melonjak ke dalam tubuhnya. Terutama di ruang bawah tanah yang berbahaya. Setelah beberapa jam, dia akhirnya tiba di depan penghalang ruang bawah tanah. Itu memang penghalang alami yang familiar. Rasanya seperti tirai surgawi yang menutup ruang itu sendiri. Mengaktifkan kekuatan dunia, dengan pecahan dunia sebagai kekuatan utama, Su Fang tidak dapat menggunakan apapun di sekitarnya. Saat ini, Su Fang menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Kekuatan pecahan dunia mengalir ke tubuhnya. Di dalam batu giyok darah, laut terkejut. Kamu sebenarnya memiliki pecahan dunia. He he, aku mendapatkannya secara tidak sengaja di dunia kecil. Gabungkan, telapak tangannya segera memasuki penghalang alami yang aneh. Bas, bas, bas. Cahaya dunia terus-menerus mengalir ke penghalang alami. Rasanya seperti sebuah batu jatuh ke dalam sumur kuno yang tenang. Ini memicu riak di penghalang di depan Su Fang. Dengan goyangan yang agung, seluruh tubuh Su Fang menghilang dari penghalang alami. Berdengung. Seperti melewati sebuah pintu, dia menerobos kehampaan. Di depannya ada jurang yang terus-menerus jatuh dari kegelapan. Ini adalah jurang yang tiba-tiba berada di kedalaman zona bahaya. Itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Seolah-olah dia berada di bagian jurang terdalam. Di belakangnya ada gumpalan gas berwarna putih ke abu-abuan. Itu bukanlah masa gas biasa, melainkan ruang arus bawah. Siapa sangka tempat seperti itu memiliki dunia yang menakjubkan. Su Fang sekali lagi meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan melarikan diri ke puncak jurang. 890. Karena dia telah meninggalkan ruang bawah tanah, mustahil bagi Su Fang untuk terbang bebas di jurang dengan budidayanya saat ini. Dia berlari di udara, terus-menerus meninggalkan jurang maut. Namun, tidak ada cahaya di atasnya. Jelas sekali, pintu keluarnya bukan ke arah ini. Dia tidak punya pilihan selain terbang lebih dalam ke jurang untuk mencari jalan keluar. Kultifator muda yang menyembunyikan identitasnya itu seharusnya adalah ahli dari konstelasi sembilan langit yang membunuh Huang Fu Yinghua. Orang ini sangat teliti. Siapa yang tahu bahwa dialah yang membunuh Huang Fu Yinghua? Setelah terbang setengah hari, Su Fang kelelahan. Ki sejatinya telah habis. Terlepas dari sembilan meridian yang, energi inti emasnya sudah mulai terkuras. Saat ini, dia masih mencari jalan keluar. Terbang jauh ke dalam jurang, indera sempurna Su Fangda dipengaruhi oleh banyak belenggu. Namun, dia masih bisa merasakan aura di udara. Dia harus berhati-hati dalam setiap langkah. Tiba-tiba, dia melambat dan menatap jurang gelap di depannya. Ki iblis. Dari jurang gelap lembab di depannya, Su Fang merasakan aura jahat yang sangat dia kenal. Itu adalah ki sejati yang jahat. Itu juga bercampur darah. Kemungkinan besar ada seorang penggarap setan di jurang depan. Memikirkan hal itu, dia khawatir dia akan ketahuan. Dia memanggil monster angin ungu dan bersembunyi di mulutnya. Kemudian, dia mengikuti monster angin ungu perlahan menyusuri tebing dingin dan melintasi jurang gelap di depan. Ternyata pilihannya sangat tepat. Di sebuah gua jauh di dalam jurang, ada tujuh penggarap iblis berjubah hitam. Mereka menggunakan kuali darah untuk memasak beberapa petani yang saleh. Para penggarap iblis ini tampak sangat familiar baginya. Mereka adalah iblis sejati. Mereka adalah iblis sejati tertinggi yang diinginkan oleh setiap penggarap iblis di alam bawah. Namun, iblis sejati ini agak berbeda dari iblis sejati di dunia kecil. Wajah mereka lebih garang, terutama mulutnya yang bertaring panjang. Selain itu, mereka memiliki tanduk hitam di kepala dan dua telinga runcing. Mereka tampak seperti kelelawar vampir berbentuk manusia. Setan surgawi. Iblis-iblis ini bukanlah iblis sejati tertinggi, namun iblis surgawi yang bahkan lebih kuat dari iblis sejati. Sayang sekali aku bukan tandingan salah satu dari orang-orang ini. Kalau tidak, jika aku membunuh salah satu dari mereka, Blue to Ride True Demon akan melahapnya dan mengubahnya menjadi Blue to Ride Heavenly Demon. Dia tidak bisa memprovokasi mereka. Untungnya, monster angin ungu adalah goblin besar dan tidak memiliki aura manusia. Bahkan jika iblis surgawi ini menemukannya, mereka tidak akan terlalu memperhatikan Big Goblin kecil. Beberapa iblis surgawi sedang memasak para penggarap yang saleh. Kuali darahnya mendidih. Iblis-iblis ini mungkin ada di sini untuk menangkap para penggarap yang saleh dan menyembunyikan mereka di kedalaman ibu kota jiwa untuk mengembangkan seni iblis mereka. Merasa. Monster yang memancarkan devil ki tiba-tiba berdiri separuh tubuhnya di samping bebatuan beberapa ahli devil dao. Memberi makan. Makanan yang menakutkan. Salah satu iblis melihat ke arah dinding batu mengikuti gerakan si dan melihat ekor monster angin ungu merangkak melalui celah di dinding batu. Dia menepuk kepala si, goblin besar. Lain kali kita menangkap seorang kultifator yang saleh, saya akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Pemulung dengan patu berjongkok, seperti monster kadal hitam besar yang hanya memiliki mulut. Makanan yang mengerikan. Kelihatannya tidak sederhana, tapi bisa mendeteksi aura iblis. Setelah beberapa ratus meter, monster angin ungu melaju dan merangkak menuju ujung cahaya. Sufang tidak bisa melupakan kejadian tadi. Si tiba-tiba muncul, dan kemudian mulut seperti bunga matahari itu sepertinya sedang menatapnya. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, monster angin ungu akhirnya merangkak keluar dari jurang. Setelah Sufang muncul, dia segera menghubungi Wuling Goblin. Kemudian, jimat abadi di tubuhnya bergerak. Cepat dan bertemu, suara mendesak Cheng Yuan Feng terdengar dari jimat abadi. Memikirkan hal itu, dia telah memperoleh cukup banyak harta kali ini. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat merepotkan ini, terutama untuk menghindari ahli dari konstelasi sembilan surga itu. Mengaktifkan jimat abadi dan menggunakan aura Wuling Goblin sebagai koordinat, Sufang menyuruh monster angin ungu menyeretnya ke tepi zona bahaya. Setelah setengah hari, dia bertemu dengan Wuling Goblin yang menyatu dengan batu. Orang ini telah menemukan beberapa Sol Lea Fing Seton. Setelah memanggil kedua goblin besar kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang, jimat abadi itu tiba-tiba bergerak lagi. Setelah Sufang mengaktifkannya, dia mendekati kedalaman zona bahaya yang merespons dengan samar. Di tengah hutan, ada ngarai yang sangat rahasia dan tersembunyi. Saat dia tiba di tepi ngarai, beberapa pembudidaya muncul dengan artefak Dao di tangan mereka. Itu adalah Cheng Yuan Feng, Wang Yuhai, dan beberapa kultifator lainnya. Mereka jelas terluka parah. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan iblis surgawi yang sangat kuat dan ahli sekte jahat. Mereka saat ini bersembunyi dari setan di dekatnya. Sebagai murid dalam nama, Sufang hanya bisa memegang jimat abadi dan bersembunyi di hutan di luar. Dia kemudian berjaga untuk mereka. Dia memperkirakan akan ada banyak korban di antara puluhan dewa dari Villa Jianwu. Wang Yuhai dan Cheng Yuan Feng sedang memulihkan diri. Tidak ada yang memperhatikan saya. Bahkan jika ada bahaya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya harus cepat dan memulihkan kisejati yang saya gunakan di ruang bawah tanah. Saya juga harus menemukan artefak Dao yang kuat untuk pertahanan diri. Dia bersembunyi di antara beberapa batu di hutan. Saat ini, dia berada tiga mil jauhnya dari Wang Yuhai dan yang lainnya. Dia mengawasi dari pinggiran. Tidak ada pergerakan di sekitar untuk saat ini. Setelah menelan pil abadi, dia mulai mencari harta Dharma. Dia tidak melahap kekuatan pohon iblis dalam jumlah besar. Demon pohon ini tidak mudah didapat. Dia ingin menggunakannya ketika dia melampaui kesengsaraan. Harta Dharma Sebelumnya, ketika dia berurusan dengan setan pohon, dia memperoleh lusinan artefak Dao dan sejumlah besar penyimpanan harta Dharma. Mungkin dia bisa menemukan yang kuat yang bisa digunakan sebagai cadangan. Dia mengaktifkan pikirannya dan mencapai tingkat tertinggi pagoda 6 Jalan Suanhuang. Harta Dharma yang dia kumpulkan semuanya ditempatkan di sini. Lusinan harta Dharma melayang dalam berbagai bentuk. Kualitasnya tidak terlalu luar biasa, tetapi lebih luar biasa daripada sebagian besar artefak Dao yang dia temui di alam fana. Saya harus menemukan harta Dharma yang sangat kuat terlebih dahulu. Dia mulai menimbang pedang terbang di tangannya. Ada juga beberapa pedang besar, tombak, dan sebagainya. Kualitas harta Dharma ini sungguh luar biasa di mata manusia. Namun, bagi dewa, mereka hanya rata-rata. Karena dia ingin menggabungkannya, dia harus menemukan yang kuat. Ada begitu banyak armor abadi. Su Fang tidak peduli dengan harta Dharma lainnya. Namun, ada beberapa armor yang cukup bagus. Meski kualitasnya tidak tinggi, namun bisa digunakan untuk melindungi tubuh. Dia memilih satu untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada Green Feather King, Undying Turtle, dan Bailing. Armor Abadi Bulan Perak Sebuah baju besi yang tampak seperti lapisan benang perak melayang lembut di tangan kiri Su Fang. Mengenakan armor abadi ini, aku bisa memblokir serangan dewa virtual dan iblis biasa. Aku tidak perlu mengambil risiko pada tubuhku. Dia dengan hati-hati merasakan Silver Moon Immortal Armor. Kualitasnya tidak buruk. Itu lebih baik daripada pot abadi alam semesta kecil. Itu jauh lebih baik daripada baju besi artefak dao yang diturunkan oleh Kaisar Senyuan. Setelah meneteskan setetes darah, dia membiarkan Immortal Armor yang tidak memiliki pemilik secara otomatis menyerap dan menyatu dengannya. Setelah beberapa waktu, Su Fang menyatu dengan Silver Moon Immortal Armor. Silver Moon Immortal Armor itu sederhana. Hanya saja ada aray abadi yang lebih defensif di dalamnya. Su Fang tidak dapat mengaktifkan banyak aray abadi sekarang. Namun, selama dia mengaktifkan sebagian darinya, itu sudah cukup untuk melindungi dirinya dari ahli virtual immortal. Setelah memakai Silver Moon Immortal Armor, seolah-olah itu menempel di kulitnya. Itu bahkan sangat ajaib. Itu memang merupakan immortal armor pelindung yang berguna. Ini bagus. Saya tidak perlu khawatir tubuh saya akan rusak di masa depan. Namun, saya tidak menemukan artefak dao ofensif yang sangat mendominasi. Dengan Silver Moon Immortal Armor, Su Fang merasa seperti sepotong batu besi yang tidak bisa digerakkan. Namun, dia tidak menemukan artefak dao ofensif yang mendominasi. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Di ruang pagoda enam jalan Suan Huang, dia mengaktifkan pikirannya. Perlahan, Suan Guang melayang. Itu adalah segel dao yang ditinggalkan Huang Fu Huaying untuknya. Itu adalah segel dao yang berasal dari konstelasi sembilan surga dan bagian dari ingatannya. Yang terpenting, dia juga meninggalkan harta karun untuk Su Fang. Mungkin harta karun itulah yang menyebabkan kematiannya. Mungkin itu adalah harta Dharma yang mendominasi. Belum lagi gerbang zan abadi, pedang guntur Yun Xiao, dan cincin kekacauan, selama artefak dao itu mencapai tingkat Raja Surgawi Pedang Jiwa, itu sudah cukup. Jika dia mengaktifkan segel dao di pagoda enam jalan Suan Huang, dia tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh ahli konstelasi sembilan surga. Segera, Su Fang memahami beberapa batasan segel dao dan segel abadi. Setelah melepaskan segel abadi ini, cahaya harta karun Dharma perlahan terbang keluar dari segel dao. Itu adalah artefak dao dengan kualitas yang layak. Sebelum Su Fang dapat melihat tubuh asli artefak dao, pujian lau datang dari batu giyok darah di tubuhnya. Anehnya, kilau harta Dharma memperlihatkan bilah tajam seperti taring. Tajam dan mendominasi. Lalu, semuanya muncul. Itu adalah roda bundar. Rodanya hanya setebal mulut mangkuk, dan taring menonjol di setiap sisinya. Empat taring tumbuh di keempat sisi roda, sedikit melengkung berlawanan arah jarum jam. Itu sangat dingin dan aneh. Roda gigi hantu. Di bagian bawah belakang kemudi, Su Fang melihat lima kata. Itu adalah nama harta Dharma ini. Lau berkata lagi, harta Dharma ini lumayan. Di dunia besar, ada banyak artefak dao, tapi masih jauh dari menjadi harta karun yang sebenarnya. Memang, Su Fang merasa roda kotak gigi hantu ini sedikit lebih baik daripada pedang jiwa penguasa langit Raja Bulu Hijau. Itu lebih baik dari lusinan artefak dao yang dia miliki sebelumnya. Itu kamu. Tampaknya artefak dao yang begitu kuat dan mendominasi sudah cukup bagiku untuk membunuh dewa biasa ketika aku dalam bahaya. Tanpa ragu, dia meneteskan darahnya ke dalamnya dan mulai menyatu dengannya. Roda kotak gigi hantu adalah barang tanpa pemilik, jadi relatif mudah untuk digabungkan dengannya. Namun, artefak dao berkualitas tinggi membutuhkan jiwa esensi dan kekuatan abadi yang kuat untuk diaktifkan. Itu tidak seperti pedang jiwa penguasa surga, yang dapat mengaktifkan sebagian kekuatannya dengan menyematkan batu abadi di dalamnya. Mudah untuk digabungkan dengan Silver Moon Immortal Armor, yang hanya merupakan artefak dao pertahanan. Artefak dao ofensif berbeda, kualitas, metode pemurnian, arai abadi, dan batasannya semuanya sangat berbeda. Setelah meneteskan darahnya ke dalamnya, Sufang perlahan menyatu dengan roda gigi hantu di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Adapun tubuh aslinya, masih tersembunyi di dalam batu, memegang jimat abadi dan mengawasi semua orang. Beberapa hari kemudian, di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, kekuatan artefak dao hampir meledakkan lantai 6 pagoda. Ternyata Sufang telah menyatu dengan roda kotak gigi hantu dan mengaktifkan arai abadi di dalamnya, menyebabkan artefak dao yang begitu kuat mengungkapkan kekuatan dominannya. Itu akan menghancurkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sufang dengan cepat memperlambat kecepatannya. Tidak perlu terburu-buru. Jika dia menyatu dengan artefak dao dengan tergesa-gesa, pagoda 6 Jalan Suanhuang akan rusak. Meskipun roda kotak gigi hantu sangat kuat, di mata Sufang, pagoda 6 Jalan Suanhuang lebih penting. Setelah menekannya, Sufang mengirimkan jiwa esensi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam roda kotak gigi hantu untuk menyatu dengan batas dan arai abadi. Pada saat yang sama, tubuh aslinya menyerap kekuatan pil dewa dan roh ki dari dunia besar, yang membantunya memulihkan semua energi yang telah dia gunakan. Selain itu, dia juga harus menekan ki kesengsaraan, jadi dia tidak bisa menjalani kesengsaraan di sana untuk sementara waktu untuk menghadapi dua bencana surgawi dan memasuki keadaan bencana surgawi ketiga. Hampir dua tahun kemudian, sebagian besar jiwa esensi telah menguasai arai abadi dan batasan roda kotak gigi hantu. Begitu mereka memasuki artefak dao, arai abadi manapun akan melepaskan kekuatannya. Esensi Souls mengaktifkan Immortal Arise dan menggabungkannya, yang setara dengan mengaktifkan Ghost to Square Will untuk menyerang. Karena kualitas roda gigi hantu lebih tinggi daripada pedang jiwa penguasa surgawi, setelah artefak dao ini diaktifkan, ia pasti dapat membunuh dewa ketika mereka tidak siap. Bahkan jika ia tidak dapat membunuh mereka, ia dapat melukai mereka dengan parah dan biarkan mereka melarikan diri. Kebanyakan dari mereka telah menyatu, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk mengendalikan lebih banyak arai abadi. Berdengung. Tiba-tiba, Su Fang yang sedang mengolah dan menyerap energi alam merasakan aura berbeda merembes ke dalam hutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.